Spirit Faisal Season 31, Kemarahan Semua Orang Ini adalah sensasi mencekik seolah-olah udara itu sendiri telah membeku. Dalam sekejap mata, empat murid sesat terbaring di genangan darah. Satu kepalanya diledakan sementara tiga lainnya ditusuk jantungnya. Namun, mereka tidak melihat penyerangnya. Itu hanya tatapan, tapi tatapan yang menakutkan. Murid sesat tidak berani berbicara seolah-olah mulut mereka telah disegel. Sebelumnya, para murid sesat tidak mengendalikan mulut mereka sehingga mereka jatuh ke tanah. Jubah hitam Hong Mo Fang berkibar tertiup angin dingin. Matanya berkilat dengan cahaya ilahi saat dia melihat sekeliling dan memperdalam nadanya, sepertinya keajaiban tak tertandingi dari pagoda ada di sini. Aku, Hong Mo Fang, ingin bertemu denganmu. Terlepas dari aura heroik dan pembunuhnya, pikirannya sama sekali tidak tenang. Dia takut putra iblis itu akan datang. Lagi pula, adegan kematian Huang Daonan dan Hei Feng Yan pada Feng Fei Yun masih segar dalam ingatannya. Huff, bahkan jika itu anak iblis, aku masih punya kesempatan untuk menang. Kamu, tidak memenuhi syarat. Suara ini bukan milik putra iblis. Hong Mo Fang segera tenang. Masuk akal, putra iblis itu telah memperkosa Bai Ruk Sue dan menyinggung seluruh sekolah sesat. Dia tidak akan berani datang ke Aprikot Manor. Kalau begitu datang dan lihat apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Hong Mo Fang menjadi semakin tak kenal takut. Awan berapi di punggungnya berubah menjadi langit, dan fenomena Scarlet Cloud Tosan Seas muncul lagi. Dia sudah menemukan lokasi orang itu dari suara tadi. Dia mengirimkan cetakan telapak tangan, dan awan yang berapi-api menekan hutan prem. Namun, sebelum awan itu turun, tatapan dingin lainnya menembusnya dan menembus telapak tangan Mo Fang. Tatapan ini benar-benar terbang keluar dari arah lain. Apakah saya membuat kesalahan dalam penilaian, atau apakah kecepatan lawan lebih cepat dari kecepatan serangan saya? Darah menetes dari jari Mo Fang. Untungnya, dia menarik telapak tangannya cukup cepat atau telapak tangannya akan lumpuh. Darah menetes dari ujung jarinya dan menetes ke tanah. Keajaiban dari pagoda, Pangeran Ketiga Dasi, Putra Tertua Markis Harimau Surgawi, Mutantian, dan Mu Yuedi saling melirik. Keajaiban pagoda mana yang datang? Pangeran Ketiga Dasi baru saja mengalami kekalahan telak di tangan Hong Mo Fang, dan yang lainnya memiliki basis kultivasi yang serupa. Mereka tahu bahwa meskipun Hong Mo Fang sombong, basis kultivasinya berada di puncak. Sebenarnya ada seseorang yang mampu melukai Hong Mo Fang dengan satu gerakan. Kultivasi orang itu terlalu kuat. Cheng Feng tersenyum dan berkata, Hong Mo Fang, kamu sebenarnya dilukai oleh seorang murid dari pagoda. Apakah kamu terlalu memaksakan diri tadi malam di perut wanita? Haha, siapa yang menyuruh wanita pagoda begitu lembut? Cahaya terang melintas di jari Hong Mo Fang, dan lukanya segera sembuh. Bahkan darah menguap di udara. Kultivasi Cheng Feng berada di atas Hong Mo Fang karena dia adalah pelindung Aula Ketiga. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pangkalan dewa pencapaian besar nomor satu dari sekolah sesat. Liu Cheng Feng adalah orang yang alami dan tidak terkendali. Dia juga pria tampan yang mengejar kesempurnaan. Setiap gerakannya sangat bebas dan mudah. Apakah kamu ingin aku membantumu? Cheng Feng mengenakan jubah hitam dengan jubah seputih salju menutupi bahunya. Dia berbicara dengan nada acuh tak acuh dan santai. Ahli tak terkalahkan seperti apa yang dimiliki pagoda itu. Saudara Liu tidak perlu mengambil tindakan. Saya hanya ceroboh sebelumnya jadi saya kalah setengah langkah. Hong Mo Fang mewakili Aula keempat, jadi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah. Selain itu, dia masih memiliki banyak teknik terlarang yang belum dia gunakan. Jika dia melakukannya, tidak banyak pangkalan dewa pencapaian besar yang bisa menghentikannya. Sekolah sesatmu benar-benar tidak bermoral. Kamu berani mempermalukan wanita dari pagodaku di depan umum. Suara dingin angin itu seperti pisau terbang di udara. Hong Mo Fang menjadi berhati-hati dan tertawa, murid sesat saya lelah bermain dengan wanita pagoda. Nak, saya khawatir Anda bahkan belum bermain dengan sepersepuluh dari mereka. Apakah begitu? Lalu mengapa saya mendengar bahwa gadis tercantuk dari Aula keempat Anda diikat ke pohon dan diperkosa oleh seorang pria galak dari pagoda kami? Suara itu memiliki sedikit ejekan di dalamnya. Semua murid pagoda tertawa terbahak-bahak. Zuo Ji Wen terluka parah, tetapi dia masih tertawa, saya mendengar bahwa gadis tercantuk dari Kuil Sen Luo, Bai Ruk Sui, memiliki kulit seputih batu giok dan rambut seputih salju. Dia sangat cantik, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia terlihat ketika dia diikat ke pohon tanpa ada yang menjawab tangisannya. Tentu saja dia menangis untuk orang tuanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Sayangnya, dia bertemu dengan pria paling ganas di pagoda kami. Dia menidurinya selama sepuluh hari dan hampir membunuhnya. Mu Tantian yang selalu tenang juga tersenyum. Dia merasakan kepuasan dari balas dendamnya. Kudengar Bai Ruk Sui adalah seorang wanita yang disukai oleh penguasa keempat Kuil Sen Luo. Sayangnya, dia tidak bisa tidur dengannya sebelum Feng Fei Yun memimpin. Fei Yun ini terlalu jahat, aku merasa dirugikan untuk yang mulia ah. Haha. Feng Fei Yun memang orang paling galak dari pagoda kami. Kudengar dia memiliki sembilan pilar naga. Semua murid pagoda menimpali seolah-olah mereka menggunakan steroid. Mereka tertawa keras seolah-olah mereka menggunakan steroid. Di sisi lain, para murid sesat menjadi pucat karena marah. Beberapa dari mereka berasal dari aula keempat, tetapi setelah mendengar ini, mereka merasa seperti asap keluar dari kepala mereka. Love, Feng Fei Yun hampir memuntahkan darah. Sembilan pilar naga. Sepuluh hari sepuluh malam. Pria paling galak dari pagoda. Siapa sih yang menyebarkan ini? Sudah berakhir? Sudah berakhir? Tolong jangan biarkan Hong Yan mendengar ini atau dia akan sangat kecewa padaku. Jika putra iblis muncul, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Wajah Hong Mo Fang berubah menjadi hijau seperti baja setelah ditatap oleh beberapa ribu pasang mata. Aku juga ingin membunuhmu. Suara dingin menemani tatapan putih saat terbang keluar. Itu seperti pedang abadi yang menembus langit. Hong Mo Fang memiliki Scarlet Afterglow Towsan Seas di atas kepalanya. Telapak tangannya seperti besi panas membara, dan ketika angin bertiup, percikan api beterbangan kemana-mana. Pagoda dewa setinggi 200 meter dipadatkan oleh apinya. Itu memiliki total tujuh lantai, dan tampaknya terbuat dari besi merah, dengan berat jutaan kilogram. Ledakan Pagoda api merah tua didukung oleh telapak tangannya dan dengan berani meledak, menghancurkan pandangan. Mo Fang dengan dingin berteriak, Jika kamu tidak menunjukkan dirimu, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Baiklah, saat aku menunjukkan diriku akan menjadi hari kematianmu. Seorang pria muda mengenakan jubah tawis putih keluar dari hutan prem. Dia memiliki lambang dawis di atas kepalanya dan mahkota dawis hijau. Dia memegang kocokan ekor kuda perunggu yang tampak seperti air terjun putih. Itu terbuat dari ekor kuda surgawi dan memiliki spiritualitas yang sebanding dengan harta roh. Hal yang paling mengejutkan tentang dia adalah tiga mata di wajahnya. Bahkan ada mata surgawi bulan purnama di dahinya. Meskipun mata ketiga tertutup, seseorang masih bisa merasakan kekuatan penghancur yang dipupuk di dalamnya. Sebelumnya, pemuda inilah yang membunuh beberapa murid sesat. Ini Chi Feng, seseorang mengenalinya. Chi Feng mencapai tingkat ke-6 menara tak terukur di puncak pangkalan dewa. Bakatnya dekat dengan jenius sejarah agung. Kudengar dia diterima sebagai murid oleh karakter hebat dari menara dao dan dalam kultivasi terisolasi di puncak. Seorang jenius dari satu generasi akhirnya keluar. Feng Fei Yun sudah menebak bahwa itu adalah dia. Hanya tatapan surgawi bulan purnama miliknya yang bisa begitu menakutkan. Meskipun Feng Fei Yun telah mengalahkan Chi Feng sebelumnya, itu adalah pertarungan yang sangat berat. Selain itu, tatapan surgawi Chi Feng belum terbuka. Sekarang, dia bisa membuka pandangan surgawinya. Meskipun dia bukan seorang jenius sejarah agung, dia tidak lebih lemah dari mereka pada level yang sama. Ini adalah kekuatan tatapan surgawi. Hari itu di menara tak terukur, Feng Fei Yun, Little Demones, dan Chi Feng adalah keajaiban teratas. Feng Fei Yun diterima oleh Raja Ilahi, Iblis kecil oleh penebang kayu tua, dan Chi Feng oleh salah satu dari tiga gerbang dao yang tidak terikat, Taoist Transcendent. Tiga unteteret of the Dao Gate semuanya adalah karakter yang sangat menakutkan dari generasi sebelumnya. Mereka adalah yang terkuat di gerbang dao di dunia ini. Chi Feng secara alami menerima ajaran gerbang dao setelah menjadi murid Taoist Transcendent. Mungkin kultivasinya bahkan lebih cepat daripada Feng Fei Yun. Namun, jika mereka berdua bertarung lagi, empat puluh niat ilahi Feng Fei Yun tidak bisa mengalahkan Full Moon Heavenly Gazenya. Hasilnya sulit dikatakan. Siapa kamu? Hong Mo Fang menyipitkan matanya dan mencibir sambil menatap pemuda yang mengenakan jubah daoist. Chi Feng. Jubah putih Chi Feng berkibar saat dia berdiri di atas awan tanpa menyentuh tanah. Dia memiliki aura seorang Taoist yang tertutup. Mo Fang mencibir dan berkata, Aku belum pernah mendengar orang sepertimu dari pagoda. Kamu tidak perlu tahu namaku. Chi Feng melambaikan lengan bajunya dan awan cian keluar dari tangannya. Kocokan ekor kuda di tangannya tersapu seperti sungai yang mengamuk. Pagoda Dewa Api Merah di tangan Hong Mo Fang terlempar dan mengenai dada Hong Mo Fang ke arah yang berlawanan. Hong Mo Fang merasa ngeri dan dengan cepat menggunakan tiga seni dewa terlarang. Mereka semua adalah seni pamungkas dari sekte jahat, dan baru pada saat itulah dia dapat memblokir pagoda api merah tua. Dia menghela nafas legah hanya untuk menemukan bahwa lehernya dibungkus oleh kocokan ekor kuda. Tenggorokannya menyusut hingga akhirnya pecah. Mo Fang ketakutan. Tangannya melonjak dengan energi darah untuk menggunakan teknik pemurnian darah terlarang. Namun, sudah terlambat. Lehernya hancur oleh cahaya dari kocokan ekor kuda dan kepalanya terbang. Ledakan. Gelombang darah menyembur keluar dari lehernya. Itu setebal mangkuk. Darah mendidih dan berasap di salju. Ledakan. Kepala Mo Fang jatuh ke tanah dan memantul dua kali. Matanya terbuka lebar karena dia tidak mengerti mengapa dia mati begitu cepat. Chi Feng dengan acu berkata, Orang mati tentu saja tidak perlu tahu namaku. Kejutan. Kejutan mutlak. Semua orang diam. Ini terlalu menakutkan. Hanya dalam dua tarikan napas, Seorang ahli top dari sekolah sesat telah mati untuknya. Mungkinkah ini jenius nomor satu di pagoda? Penguasa ketujuh kuil Shen Luo, Wan Xiangchen, Memiliki riak di matanya yang indah. Dia sangat menawan. Potensi Chi Feng begitu menakutkan bahkan dinasti sekte jahat dipindahkan. Huff. Jenius pagoda nomor satu adalah Feng Feiyun. Chi Feng hanya dikalahkan oleh Feng Feiyun. Sancuan dengan hormat memberitahu Wan Xiangchen. Bab 302. Chi Feng berdiri di atas awan putih dengan jubahnya berkibar di salju. Lengan bajunya digulung saat dia membawa kocokan ekor kuda. Meskipun usianya masih muda, dia memiliki sikap yang abadi. Tidak hanya sesat, gerbang dao, rumah Yusou, dan istana juga terkejut. Mo Feng, yang telah mengalahkan tujuh jenius yang menantang surga berturut-turut, dibunuh oleh pemuda ini. Chi Feng. Banyak orang mengingat nama ini. Tampaknya pagoda itu masih memiliki keajaiban yang luar biasa. Chi Feng ini mungkin jenius nomor satu mereka. Bahkan sang putri, yang memiliki ekspresi jelek, mengungkapkan senyum yang menggetarkan jiwa saat ini. Kamu jenius nomor satu di pagoda. Cheng Feng meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya dan menyeringai. Belum. Chi Feng menatap pria dari Evil Sex. Kamu bukan jenius nomor satu di pagoda. Liu Cheng Feng sedikit mengernyit. Tidak mungkin, tidak ada orang kedua di pagoda dengan kultivasi seperti itu. Siapa yang kamu coba takuti? Jika kejeniusan pagoda sekuat itu, bagaimana mereka bisa kalah dalam sepuluh pertempuran di Danau Suci? Murid sesat tidak mempercayainya dan merasa bahwa Chi Feng adalah jenius nomor satu di pagoda. Paling tidak, di bawah mandat surga, tidak ada orang kedua yang lebih kuat darinya. Tatapan Chi Feng seperti kilat, dan membawa kekuatan yang bisa membutakan orang. Itu menyebabkan murid-murid sekte jahat menutup mulut mereka dan menjadi setenang jangkrik di musim dingin. Chi Feng dengan dingin berkata, jika pagoda yang benar-benar jenius keluar, apakah sekolah sesatmu dapat menghentikan mereka? Cheng Feng tersenyum dan berkata, bahkan jenius sejarah agung Anda, si Ye Lai, kalah dari Tuan kami. Karakter luar biasa apalagi yang ada di pagoda. Chi Feng mencibir, si Ye Lai. Haha, apakah kamu tidak tahu bahwa si Ye Lai kalah dari Feng Fei Yun di level yang sama? Murid sesat mulai mengutuk lagi saat menyebut nama Feng Fei Yun. Nama ini tabu bagi mereka karena mereka takut orang menyebut kata-kata seperti pilar sembilan naga. Chi Feng dengan tenang mengakui, saya juga kalah dari Feng Fei Yun. Kata-katanya menimbulkan seribu riak, dan semua orang gempar. Meskipun orang-orang dari sekte sesat tahu bahwa putra iblis itu sangat berbakat dan diterima oleh Raja Ilahi sebagai penggantinya, mereka tidak tahu bahwa Feng Fei Yun telah mengalahkan si Ye Lai. Dan pemuda dengan kultivasi yang begitu tinggi ini benar-benar mengakui bahwa dia telah kalah dari Feng Fei Yun. Seberapa mengerikan putra iblis itu? Sekte jahat baru saja muncul di dunia, dan banyak orang hanya mendengar namanya tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Jika pagoda Wansiang benar-benar memiliki kejeniusan yang bahkan lebih berbakat daripada si Ye Lai dan Ji Feng, maka itu akan terlalu menakutkan. Jika pamantuanku ada di sini, bahkan jika kalian semua jenius dari sekte jahat keluar, kalian mungkin bukan tandingannya. Wang Meng meraung, suaranya bergema di seluruh area. Dia duduk di atas pohon plum, tampak seperti gorilla yang hendak menghancurkan pohon itu. Ning Suai ada di sebelahnya, juga duduk di atas pohon. Dia tampak seperti monyet kurus, mengenakan topi jerami yang menutupi wajahnya karena takut dikenali. Dia melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Tidak mungkin Feng Fei Yun tidak ada di sini, jadi mengapa dia tidak ada di sini? Huff, sungguh lelucon. Tidak apa-apa jika Feng Fei Yun tidak datang, tetapi jika dia melakukannya, aku pasti akan mengambil nyawanya. Cheng Feng melanjutkan, sekolah sesat saya memiliki banyak ahli di bawah mandat surga. Hong Mo Feng hanya bisa masuk sepuluh besar, ahli sebenarnya belum menunjukkan diri mereka sendiri. Sepuluh penguasa dari sekolah sesat semuanya berada di tingkat mandat surga, master tertinggi di belakang layar. Hari ini, yang mengambil tindakan adalah para jenius top di pangkalan dewa pencapaian besar. Ada beberapa karakter yang menakutkan di antara mereka, dan Hong Mo Feng bukan salah satunya. Siapa ahli sebenarnya? Saya Cheng Feng. Suaranya dipenuhi aura dingin. Chi Feng merasakan gunung menekannya. Langit di atas menjadi gelap saat bayangan raksasa runtuh. Itu benar-benar gunung. Gunung ini memiliki total lima puncak. Mereka diselimuti api jahat mengerikan yang tampak seperti telapak tangan manusia dengan kekuatan yang mampu menekan zaman. Ini adalah salah satu dari dua belas seni sesat besar Kuil Senluo, gunung lima jari tanpa batas. Dua belas seni sesat yang hebat adalah teknik yang tidak ada duanya di dunia ini. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan mendalam. Pada tingkat tertentu, mereka bisa membakar langit dan merebus laut serta mengejar bintang dan menangkap bulan. Rumor mengatakan bahwa gunung lima jari tanpa batas diciptakan oleh seorang biksu jahat, penguasa ketiga Kuil Senluo. Saat itu, sepuluh aola belum terbelah. Kuil Senluo adalah pemimpin sekolah sesat di dunia ini. Statusnya di dunia kultivasi sebanding dengan dinasti Jin saat ini. Selama era itu, tidak ada yang berani menentang kehendak kuil. Liu Cheng Feng sebenarnya telah mengembangkan seni jahat semacam ini. Hanya dengan membalikan telapak tangannya, dia mampu menciptakan sebuah gunung yang terbakar dengan api iblis. Semua orang di tempat kejadian merasakan kekuatan iblis yang menakutkan, seolah-olah langit runtuh. Semua orang mengaktifkan teknik ilahi pelindung mereka, takut bahwa mereka akan dilenyapkan oleh gunung di langit. Mata Jifeng tegas, pengocok ekor kuda di tangannya mulai berputar, menciptakan pusaran di udara dan diagram Taiji. Diagram 8 Arrai Murni Ini adalah teknik kuno gerbang Taois. Rumor mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari tiga mantra Tao yang diturunkan oleh leluhur Tao. Itu berasal dari mantra pertama, cermin kejernihan murni. Ini adalah kekuatan suci Taois yang telah hilang selama 300 tahun. Itu mengejutkan beberapa peri Taois berjubah hijau. Hati abadi dan tulang Taois mereka seperti trate hijau yang duduk di Danau Dewa, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa tenang. Diagram 8 Larrai Murni adalah teknik yang diturunkan dari salah satu dari tiga unteteret besar dari gerbang Taois, Taois Transcendent. Namun, sejak Taois Transcendent mengendarai bango ke selatan 300 tahun yang lalu, teknik ini tidak pernah muncul lagi di dunia ini. Mungkinkah pemuda yang sangat berbakat ini adalah penerus Taois Transcendent? Identitas ini terlalu menakutkan. Senioritasnya di dunia kultivasi sebanding dengan beberapa raksasa. Pertempuran antara gunung lima jari tanpa batas dan diagram 8 Larrai Murni seperti pertempuran antara samudera luas dan gunung dewa. Pada akhirnya, kedua teknik itu dilenyapkan, dan gelombang emas besar meledak di udara. Banyak pembudidaya dirobohkan ke tanah oleh kekuatan ini. Beberapa merasa seolah-olah kepala mereka dipukul oleh bel saat mereka pingsan. Cheng Feng mundur selangkah dengan rasa sakit yang membelah di tangannya seolah-olah tulangnya telah patah. Ledakan. Awan putih di bawah kaki Jifeng tersebar saat kakinya tenggelam ke tanah. Tulang di kakinya mengeluarkan suara retakan seolah-olah akan patah. Serangan yang sangat kuat. Cheng Feng adalah jenius teratas dari sekolah sesat. Kehebatan pertempurannya dua kali lipat dari Hong Mo Fang, seseorang yang berdiri di puncak. Semua murid sesat berpikir bahwa Cheng Feng akan mampu menekan kejeniusan tertinggi ini dari pagoda dengan satu gerakan. Namun, bahkan setelah gunung lima jari tanpa batas dilepaskan, Jifeng masih berdiri di sana dengan punggung lurus seperti pohon pinus. Dia sebenarnya bisa bertarung secara merata melawan Cheng Feng. Pemuda bernama Jifeng ini terlalu kuat. Dengan dia di sini, pagoda tidak akan jatuh. Ini benar-benar membawa kemuliaan bagi pagoda. Sangat baik, Putri Luofu hanya bisa berteriak dengan lembut dan memberitahu petugas Yu yang berdiri di sampingnya. Petugas Yu tersenyum dan menganggupkan kepalanya sebelum berjalan menuju panggung. Petugas Yu tersenyum dan berkata, Selamat, Tuan Mudaji. Yang mulia sangat memikirkanmu, jadi jangan mengecewakannya. Jifeng sedikit membungkuk, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan mengecewakannya. Jifeng tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Sang Putri. Bahkan seorang jenius sejarah agung seperti si Yelai bersedia menjadi pengikutnya. Mampu menarik perhatiannya memang suatu kehormatan besar. Petugas Yu menganggupkan kepalanya dan tersenyum, Hong Mo Fang sudah mati. Selama kamu bisa mengalahkan Liu Cheng Feng, itu sama dengan mengalahkan aula ketiga dan keempat. Itu sudah cukup untuk memulihkan wajah pagoda kita. Petugas Yu tidak melanjutkan dan berbalik untuk pergi. Ada terlalu banyak jenius tertinggi di sekolah sesat dengan banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Meskipun Jifeng kuat, tidak mungkin dia mengalahkan mereka semua. Mampu mengalahkan dua jenius top dari aula keempat dan ketiga sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Murid pagoda juga berpikiran sama. Mereka tidak berani membayangkan bahwa dia bisa mengalahkan semua jenius sesat. Ini tidak mungkin. Cheng Feng sudah semenakutkan ini, tapi masih ada beberapa aula yang belum memiliki kejeniusan. Mungkin ada yang lebih kuat dari Cheng Feng. Pagoda tidak boleh kalah hari ini. Jifeng memiliki kebanggaan yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Bahkan jika kita tidak bisa kalah, kita harus kalah. Lengan baju Cheng Feng menggembung dan terus membesar di udara. Mereka berubah menjadi dua awan biru dengan hukum duniawi yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Kakak Liu, yang mulia telah memerintahkanku untuk bertarung menggantikanmu. Su Gao maju selangkah dan terbang melewati sisi Liu Cheng Feng. Suaranya begitu cepat sehingga seperti bayangan hantu. Bayangan setelahnya tidak ada habisnya, seperti bayangan naga hitam. Cheng Feng adalah jenius nomor satu di aula ketiga. Jika dia kalah, maka itu akan sama dengan kekalahan aula ketiga juga. Tuan ketiga tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi dia mengirim karakter top lainnya untuk bertarung. Cheng Feng segera mundur setelah Su Gao bergerak. Su Gao sama dengan Cheng Feng, pelindung Tuan ketiga. Kultifasinya tidak jauh lebih lemah dari Cheng Feng. Su Gao mengeluarkan toples besi putih berbentuk seperti fas dengan diagram binatang buas di atasnya. Dia menamparnya dengan telapak tangannya dan kilin api raksasa terbang keluar. Mentah. Unikon api setinggi bukit kecil, dan sisik di tubuhnya seperti potongan besi dan batu. Ini adalah jiwa dari binatang bermutasi berusia enam ratus tahun. Bahkan dengan tingkat kultifasi Su Gao yang tinggi, dia tidak bisa memurnikannya ke dalam tubuhnya, jadi dia hanya bisa menghancurkannya ke dalam botol binatang. Jiwa binatang berusia enam ratus tahun sudah berada di puncak pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Setelah mencapai tujuh ratus tahun, itu akan mampu melawan mandat surga tingkat pertama. Pluf. Mata surgawi bulan purnama Ji Feng terbuka. Di atas langit yang cerah, sinar bulan yang tak terlihat mengalir ke matanya. Cahaya yang mengerikan ditembakkan, menghancurkan jiwa firesin. Tatapannya setajam pedang. Ledakan. Tubuh Su Gao jatuh dengan tubuhnya terbelah. Darahnya bahkan lebih merah dari bunga plum. Hanya satu gerakan yang cukup untuk membunuh pelindung Aola ketiga. Dia mati tanpa suara. Bab 303. Kejatuhan Su Gao berarti kematian keajaiban sesat lainnya. Dua cemberut dingin bergema. Dua murid Gadbes berprestasi besar bergegas keluar dari Aola ketiga. Keduanya jenius tertinggi. Satu telah membuka 210 meridian sementara yang lain membuka 230. Kedua murid berjubah hitam ini terlihat persis sama. Pipi mereka panjang dan sempit dengan alis melengkung. Mata mereka sesempit ikan hitam. Masing-masing memegang tombak jahat saat mereka terbang ke depan. Tubuh mereka sepertinya menyatu dengan tombak seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua punggungan gunung yang lurus. Murid-murid pagoda sangat marah untuk bertarung dua lawan satu. Namun, sebelum mereka sempat mengutuk, suara ledakan daging terdengar di telinga mereka. Tombak iblis di tangan mereka dihancurkan oleh kekuatan mata surgawi bulan Purnama. Tubuh mereka tertembus dan mereka jatuh dari udara. Ketika mereka mendarat di tanah, hanya tersisa dua jubah hitam berlumuran darah. Sebelum dua ahli puncak bahkan bisa mencapai Jifeng, tubuh dan dao mereka menghilang. Dalam sekejap mata, tiga ahli dari Aola ketiga tewas di tempat. Beberapa ribu penonton tidak dapat bereaksi tepat waktu. Setelah tiga nafas, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Kerumunan gempar. Kecakapan pertempuran Jifeng terlalu menantang surga. Bahkan sekolah sesat dibuat terdiam. Dia benar-benar membawa kemuliaan ke pagoda. Sosok pemuda dari pagoda ini tertanam dalam di benak para murid sesat. Aku telah melihat melalui teknikmu. Formasi delapan susunan murni dan tatapan langit bulan Purnama adalah kartu truf terbesarmu. Orang lain mungkin tidak bisa menghentikan kedua teknik ini, tapi saya bisa. Anda akan berbaring di tanah dalam lima puluh gerakan. Telapak tangan Cheng Feng berubah menjadi astrolabe seolah-olah dia sedang mencubit langit berbintang. Sebelumnya, dia telah menyimpulkan metode untuk mematahkan formasi dan tatapan surgawi. Cheng Feng adalah jenius nomor satu di Aola ketiga. Kehebatan pertempurannya adalah yang kedua setelah tuannya, jadi dia sangat percaya diri. Dia pernah membunuh pangkalan dewa pencapaian besar di pangkalan dewa perantara. Dia adalah salah satu perwakilan dari aliran sesat, menyebabkan banyak murid sesat menjadi bersemangat. Jika dia mengatakan lima puluh jurus, maka dia pasti tidak akan menggunakan jurus lima puluh satu. Datang dan cobalah. Balasan Jifeng sangat singkat. Dia mengulurkan satu jari dari tangan kiri dan kanannya dan menunjuk ke pelipisnya. Mata surgawi bulan purnama di antara alisnya terbuka. Itu tidak terlihat seperti mata manusia, tetapi lebih seperti bulan dewa. Kemegahan ilahi seperti pedang terbang keluar dari matanya. Panjangnya lebih dari dua puluh meter dan berbentuk seperti pedang giyok putih. Itu menembus gunung lima jari tanpa batas Liu Cheng Feng dan menembus leher Liu Cheng Feng. Setetes darah terbang keluar. Full Moon Swat hampir memotong leher Liu Cheng Feng. Liu Cheng Feng menggosok lehernya dan mendengus. Sepotong gadli metal berbentuk hati terbang keluar dari hatinya dan berubah menjadi perisai kuno yang tebal. Itu menari di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia berjalan menuju Jifeng dengan niat membunuh. Ledakan. Tidak diketahui harta surgawi macam apa yang dimurnikan, tetapi itu mampu memblokir serangan mata bulan purnama surgawi. Meskipun tatapan surgawi bulan purnama menakutkan, perisai asal kura-kura hitamku masih bisa memblokirnya. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Full Moon Heavenly Gaze menembus perisai asal kura-kura hitam, menciptakan celah. Bahkan Black Tortoise Originsil tidak bisa menghentikan ketajaman Jifeng. Namun, serangan Liu Cheng Feng juga mendekati Jifeng. Dari pertukaran barusan, Liu Cheng Feng telah mengamati bahwa kemampuan spiritual dan seni Tao Jifeng sangat kuat. Serangan jarak jauhnya bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, tapi selama dia bisa berada dalam jarak 10 langkah darinya, bagaimana Jifeng bisa memblokirnya. Ledakan. Telapak tangan Liu Cheng Feng mengandung kekuatan 8 kilin. Itu adalah kekuatan 1.280.000 pon, memaksa Jifeng mundur 3 langkah dan menciptakan 3 lubang besar di tanah. Benar saja, dia tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh Liu Cheng Feng berubah menjadi hantu saat dia mengepung Jifeng. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan 8 kilin. Ini adalah serangan dengan kekuatan murni. Udara dipenuhi hantu kilin seolah-olah mereka telah tiba di medan perang kuno yang dipenuhi api perang. Liu Cheng Feng memang seorang jenius top dari sekolah sesat. Tubuhnya sangat tangguh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar menekan Jifeng sehingga dia hanya bisa membalas secara pasif. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik atau hukumnya. Kekuatan 8 kilin sudah cukup untuk membelah gunung. Pencapaian besar biasa para pembudidaya pangkalan dewa akan habis setelah melepaskan 1 serangan telapak tangan, tetapi Liu Cheng Feng melepaskan 72 serangan telapak tangan berturut-turut. Auranya masih semegah paus dewa yang mengaum di lautan. 572 hantu kilin raksasa melilit Jifeng. Langit dan bumi berubah menjadi sangkar, dan aura hutan binatang kuno yang sunyi menyebar. Kekuatan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan para murid sesat terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka Liu Cheng Feng sekuat ini. Pluff! Pluff! Daging di paha Jifeng meledak. Dia tidak bisa menangani kekuatan mengerikan ini seolah-olah seluruh tubuhnya akan pecah menjadi dua. Jifeng, kamu memang sangat kuat untuk tidak dapat mengambil nyawamu setelah 50 langkah. Namun, langkah ke-73 akan membunuhmu di tempat. Liu Cheng Feng turun dari langit. Jubah hitamnya tampak seperti awan jahat saat dia melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Delapan kilin raksasa lainnya keluar. Belum tentu. Jifeng mengangkat tangannya ke langit sambil batuk darah. Lima bola emas terbang keluar dari tulang punggungnya seperti inti emas legendaris. Mereka membentuk formasi bintang lima untuk mematahkan lingkaran kilin. Ini adalah harta roh, permata api meteor. Lima mutiara api meteorik itu seperti lima matahari yang terik. Kekuatan alat roh diaktifkan, menghancurkan semua bayangan kilin di udara. Lima cahaya dewa emas seperti pedang yang tajam mengjulang ke langit, tampak seperti lima pilar emas yang dapat menopang langit dan bumi. Jifeng sebenarnya memiliki harta roh di tangannya. Apakah dia akan membalikkan keadaan? Mendengus menggelegar datang dari Cakrawala. Penguasa ketiga kuil Shen Luo melemparkan istana hitam ke arah Cheng Feng. Ini juga merupakan harta roh sesat. Penguasa ketiga kuil Shen Luo menggunakan harta roh ini untuk mengalahkan si Ye Lai. Liu Cheng Feng juga memiliki artefak roh di tangannya. Dia bentrok dengan Jifeng lagi dan keduanya bertukar 270 gerakan lagi. Kedua artefak roh bentrok hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Sosok mereka juga menghilang dari pertempuran artefak roh. Ledakan. Istana hitam jatuh dari langit dan tenggelam 30 meter ke tanah. Batu yang tak terhitung jumlahnya diledakan. Liu Cheng Feng juga jatuh dari langit dan terbanting ke tanah. Tubuhnya berkedut terus-menerus tetapi dia tidak bisa berdiri. Dia menatap langit dengan keheranan di matanya. Jifeng turun dari langit dan mendarat di tanah. Kedua kakinya rusak parah. Tulang putih bisa dilihat di beberapa tempat, tapi dia masih berdiri di sana dengan mantap. Meskipun dia telah mengalahkan Liu Cheng Feng, dia juga telah membayar mahal. Seluruh tubuhnya berdarah. Butir-butir darah menetes dari mata, telinga, mulut, hidung, dan kulitnya. Orang bisa melihat betapa tragisnya pertempuran ini. Kerumunan terdiam lagi. Bagaimana bisa Liu Cheng Feng kalah? Banyak murid sesat dengan gila-gilaan meraung. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seorang jenius tertinggi dari pagoda telah mengalahkan jenius nomor satu dari aula ketiga, Liu Cheng Feng. Legendanya yang tak terkalahkan telah dipatahkan. Sekolah sesat tidak terkalahkan. Semua murid pagoda sangat bersemangat. Mereka semua berdiri dengan mata penuh fanatisme saat mereka berteriak, Ji Feng tidak terkalahkan. Sapu melalui sekolah sesat. Ji Feng tidak terkalahkan. Sapu melalui sekolah sesat. Ji Feng tidak terkalahkan. Sapu melalui sekolah sesat. Tawa mengejek bergema, tak terkalahkan. Menyapu sekolah sesat. Apakah Anda punya lelucon yang lebih lucu? Saat tawa terdengar, seorang pemuda berjubah hitam dengan sembilan pedang kuno melayang di belakangnya berjalan di sepanjang hutan prem. Dia tertawa saat dia berjalan, dan langkah kakinya sepertinya memiliki ritme misterius bagi mereka. Dia jelas berjalan, tetapi tidak ada yang bisa melihat sosoknya dengan jelas. Murid-murid pagoda sangat marah. Salah satu dari mereka berteriak, bahkan jenius sesatmu, Liu Cheng Feng, telah kalah. Siapa lagi di sekolah sesat yang cocok dengan Qi Feng? Liu Cheng Feng. Haha, pemuda dengan sembilan pedang entah bagaimana berhasil naik ke atas panggung. Dia jelas sedang berjalan di sebelah hutan prem, jadi kemunculannya yang tiba-tiba cukup aneh. Dia menggosok dagunya dan dengan dingin berkata, Aula ketiga dan keempat kuil Senluo adalah aib bagi sekolah sesat kita. Mereka benar-benar kalah dari seorang murid dari pagoda. Murid pagoda saling melotot dan ingin mengutuk. Namun, tatapan si pemuda membuat mata mereka meledak dan berubah menjadi dua genangan darah. Mungkinkah dia karakter legendaris dari Aula ke-10? Apakah kalian berbicara tentang, bahkan murid sesat pun merasa takut. Mereka menatap pemuda dengan sembilan pedang seolah-olah mereka sedang melihat setan dari neraka. Memakan ibunya pada usia 5 tahun, membunuh ayahnya untuk memurnikan pedangnya, murid iblis dari sembilan neter, Nalan Suezang. Nama pemuda ini adalah Nalan Suezang. Namun, orang-orang di sekolah sesat memanggilnya, murid iblis dari sembilan neter. Ini adalah karakter yang bahkan ditakuti oleh para murid sesat. Dia telah memakan ibunya sendiri dan membunuh ayahnya, dia berdarah dingin dan sangat jahat. Suezang adalah salah satu dari tiga jenius paling menakutkan di antara generasi muda sekolah sesat. Bahkan jika Liu Cheng Feng berada di puncaknya, dia pasti tidak akan melawan ketiganya. Dia akan segera mundur. Ji Feng, hahaha, Suezang tertawa, kamu memenuhi syarat untuk melawanku. Aku akan memberimu 6 jam untuk pulih. Setelah itu, aku akan melumpuhkanmu. Meskipun Nalan Suezang tersenyum, itu adalah senyuman yang membuat orang lain gemetar. Tidak perlu untuk itu. Jika kamu ingin bertarung, sebenarnya ada seseorang di antara para jenius di sini yang bisa melawanmu. Ji Feng batuk dua suap darah lagi. Luka-lukanya terlalu parah. Belum lagi 6 jam, bahkan 3 hari pun tidak akan cukup. Suezang mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah dia juga seorang murid top dari pagoda. Ji Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia bukan murid pagoda, dia berhubungan baik dengan mereka. Sebelumnya, di luar Aprikot Manor, dia membunuh dua ahli sesat dan menyelamatkan empat gadis dari pagoda kami. Ahem, dia juga mengatakan bahwa dia ingin menangkap semua gadis tercantuk dari sepuluh aula dan menjadikan mereka gundiknya. Kerumunan gempar setelah mendengar ini. Tangkap semua gadis tercantuk dari sepuluh aula dan jadikan mereka gundiknya. Ini terlalu tak terkalahkan. Semua murid sesat terkejut dan mulai mengutuk. Bahkan penguasa ketujuh, Wan Siang Chen, mendengus menanggapi, ada beberapa keindahan tertinggi yang bersembunyi dalam bayang-bayang di sekolah sesat. Mereka adalah yang tercantuk di dunia dan tidak kalah dengan peri gerbang taois. Apakah mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran dan melihat para jenius di dunia ini? Pada saat ini, ekspresi mereka cukup canggung saat mereka mengertakkan gigi. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka adalah putri kebanggaan surga dari sekolah sesat, tetapi mereka juga kejam dan tanpa ampun. Bahkan murid sesat tidak berani menyentuh mereka, jadi siapa di dunia ini yang merancangnya? Mendesah. Aku berhutang padamu lagi. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, saya hanya ingin tidur. Saya belum tidur selama 23 jam. Saya mungkin akan memperbarui malam ini, jadi saya akan menjelaskannya di bab berikutnya. Jika saya tidak tidur sekarang, saya tidak akan mampu menanganinya lagi. Bab 304. Murid-murid sesat sangat marah. Niat membunuh mereka melonjak ke sembilan cakrawala seolah-olah mereka adalah dewa jahat yang turun ke dunia ini. Siapa pria itu? Keluar dan terima kematianmu. Sialan, dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia ingin mengambil kembali yang tercantuk dari aula ketiga kita, Bisian-sian, sebagai majikannya. Ini sama dengan menentang seluruh aula ketiga. Aku sangat marah, yang tercantuk dari aula ketujuh kita adalah yang mulia. Mungkinkah bajingan ini ingin mengambilnya sebagai kekasihnya? Bang, bang. Murid sesat ini tidak bisa menyelesaikannya sebelum Wan Xiangchen menamparnya dua kali. Tubuhnya berputar beberapa kali sebelum terbang keluar dan berguling-guling di tanah. Harus dikatakan bahwa kata-kata Jifeng seperti tamparan ke wajah 10 aula. Namun, semua orang di sini telah menyaksikan kekuatan Jifeng. Tidak ada yang berani bergerak melawannya meskipun dia terluka parah. Suezang dengan marah tersenyum dan berkata, jika dia berhubungan baik dengan pagoda, maka dia juga musuh sekolah sesat kita. Bisakah kultivasinya mengejar Anda? Suezang merasa bahwa hanya seseorang dengan level Jifeng yang memenuhi syarat untuk melawannya. Dia bahkan tidak ingin mengangkat tangan melawan orang lain. Tidak, tapi dia bisa mengalahkan tujuh pangkalan dewa pencapaian besar dari aula ketujuh hanya dengan satu tebasan. Banyak yang bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan Suezang. Beberapa bahkan akan berlutut di tanah karena ketakutan. Namun, Jifeng masih bisa menatap lurus ke arah Suezang meski terluka. Dia tidak budak atau sombong. Mengalahkan tujuh pangkalan dewa pencapaian besar hanya dengan satu tebasan. Seberapa mengerikan tebasan ini? Hanya kata-kata ini yang cukup untuk semua pembudidaya di sini untuk berseru. Bahkan pangeran ketiga Dasi, Mu Tantian, dan Mu Yue di tercengang. Apakah ada karakter yang begitu menakutkan di dunia kontemporer? Jenius seperti itu tidak mungkin tidak diketahui. Bahkan mata cantik putri Luofu berdesir saat dia menatap kerumunan. Mungkinkah ada seseorang dengan bakat yang sebanding dengan Jifeng? Bibir Suezang sedikit berkedut saat dia tersenyum, apakah dia di dalam aprikot manor? Jifeng menoleh sedikit dan melihat kekejauhan. Dia mengulurkan jari berdarah dan menunjuk ke pohon prem kuno. Semua orang, termasuk putri Luofu, para peri dan raja dari Gerbang Dao, biarawati kecil berbaju putih dari rumah Yusou, gadis-gadis tercantuk dari Aula Sesat, dan para jenius yang menentang surga dari pagoda, semuanya melihat ke arah Jifeng. Kerumunan segera berpisah, mengungkapkan ruang yang luas. Itu adalah fokus dari seluruh dunia. Ribuan pasang mata menatap satu orang secara bersamaan. Pohon plum kuno berdiameter satu meter, dan batangnya berwarna hitam arang. Itu tampak seperti naga hitam yang melingkar dari tanah, dengan jutaan bunga prem merah bermekaran di atasnya. Dengan embusan angin dingin, kelopak merah jatuh dari dahan. Kepingan salju di langit menempel di kelopak, jatuh di baju besi hitam, menempel di pedang hitam yang patah, dan jatuh di sepatu bot besi yang dingin. Ini adalah komandan seribu orang tentara Senwu. Seseorang hanya perlu melihat armornya untuk mengenali pangkatnya. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah ditipu. Apakah Jifeng menunjuk orang yang salah, atau dia hanya menipu mereka? Seorang komandan seribu orang tentara Senwu dapat mengalahkan tujuh jenius sesat dengan satu tebasan. Murid pagoda merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Mereka mengira seseorang akan dapat menyerang sekolah sesat, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah komandan seribu orang dari tentara Senwu, mereka semua merasa putus asa. Namun, Suezang memperhatikan sesuatu yang luar biasa dan tersenyum dari jauh, kamu memiliki hubungan yang baik dengan pagoda. Wajah Feng Feiyun ditutupi oleh topeng besi, hanya memperlihatkan matanya. Dia berdiri di salju dan menjawab, awalnya saya tidak ada hubungannya dengan pagoda, tetapi sebelumnya, empat gadis dari pagoda meninggal di depan saya. Mereka dipermalukan oleh murid sesat dan tidak bisa melanjutkan hidup, jadi mereka mengakhiri hidup muda mereka dengan tangan mereka sendiri. Pada saat itu, darah mereka mewarnai salju menjadi merah, membuatnya lebih terang dari bunga plum. Kata-kata ini keluar dari suara kasar Feng Feiyun, tetapi semua orang bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Keajaiban pagoda, termasuk Mutantian, Mu Yuedi, Pangeran Ketiga Dasi, dan Ji Feng, semuanya sangat marah. Mereka hampir kehilangan kendali atas rasionalitas mereka dan langsung memulai pertarungan melawan para pembudidaya sesat. Mereka benar-benar memaksa para pembudidaya wanita berkemauan keras ini untuk bunuh diri. Seberapa menyedihkan pengalaman ini. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Feng Feiyun melanjutkan, hidup untuk hidup. Sekolah sesat tidak memiliki hukum. Yang lain tidak berani menentang mereka, tetapi saya tidak. Saya akan mengambil empat puluh murid sesat dan mengubur mereka bersama mereka. Suaranya kuat dan bergema, seperti guntur surgawi yang menggelinding menembus awan. Itu mengguncang udara sampai melonjak dan menyebabkan kepala orang berdering. Lebih dari sepuluh pembudidaya yang dekat dengannya langsung dikirim terbang ke udara oleh aumannya. Feng Feiyun tidak ingin orang lain mengenalinya, jadi dia membuat suaranya kasar seperti orang yang tangguh dalam pertempuran. Semua murid pagoda menatap pria lapis baja ini dengan linglung. Pikiran mereka sangat terguncang. Putra tertua dari Tiger Marquis, yang juga seorang jenius dari pagoda, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, pria sejati seperti itu telah muncul di pasukan bela diri. Saudaraku, Marquis surgawi manakah Anda menjadi komandan seribu orang? Dia merasa bahwa komandan seribu orang di hadapannya ini benar-benar heroik dan ingin merekrutnya sebagai murid. Seorang komandan seribu orang saja terlalu sia-sia baginya. Feng Feiyun dan putra sulung Marquis telah bertemu dua kali sebelumnya, jadi mereka bisa dianggap sebagai teman. Dia berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, seorang jenderal yang kalah, bagaimana Anda bisa menyebut saya pria sejati? Saya hanya orang kasar, Marquis muda, panggil saja saya Feng Daniu. Feng Daniu. Jenderal yang dikalahkan. Semua orang segera mengerti bahwa dia mengacu pada pertempuran yang mengejutkan dunia belum lama ini. Tiga Marquis surgawi dan seratus juta tentara dikalahkan oleh pasukan mayat. Mayat mereka tersebar di tiga ribu mil. Itu adalah pertempuran yang tragis. Jika bukan karena wanita jahat yang terlalu kuat dan membunuh Marquis yang mengguncang surga, bagaimana tentara bela diri bisa kalah begitu menyedihkan? Mungkin empat puluh juta dari mereka meninggal. Sisanya tersebar dan mundur ke berbagai bagian prefektur Grand Soutran. Cabang-cabang mereka yang tersebar masih melawan mayat-mayat itu. Komandan seribu orang tentara Senu ini mungkin salah satunya. Putra tertua Tiger Marquis tertawa, jika kamu bukan murid pagoda, maka kamu seharusnya tidak menjadi orang yang membalas dendam. Aku yang harus melakukannya. Itu benar, murid kita yang harus membalas dendam. Aku, Mutantian, akan membunuh beberapa murid sesat bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Hitung saya untuk dua dari empat puluh kepala. Aku juga akan bergabung. Hanya darah murid sesat yang bisa menghapus rasa malu pagoda. Darah di murid pagoda tersulut. Beberapa dari mereka cukup takut pada aliran sesat, tetapi mereka bahkan tidak takut pada orang luar. Apa yang harus ditakutkan sebagai orang-orang di pagoda? Sekelompok sampah. Sekolah sesat telah terakumulasi selama seribu tahun hanya untuk keluar dan mendominasi dunia. Bahkan jika kalian semua mempertaruhkan nyawa, kalian tidak akan dapat menyebabkan gelombang apapun. Suezang mengucapkan setiap kata. Masing-masing dari mereka seperti pedang ilahi yang mampu menembus dunia, menyebabkan seluruh pemandangan menjadi hening. Sepuluh jenius yang menantang surga dari pagoda terguncang sampai gendang telinga mereka pecah. Darah mengalir keluar dari telinga mereka. Tiga dari mereka jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas. Mereka benar-benar pingsan karena benturan. Bahkan putra tertua dari Tiger Marquis, Mutantian, dan para pahlawan muda lainnya memiliki energi perlindungan yang hancur. Wajah mereka agak pucat saat kaki mereka sedikit gemetar. Mereka hampir dipukul mundur. Murid Iblis Sembilan Neter, Nalan Suezang. Dia benar-benar terlalu kuat, hanya satu kalimat yang cukup untuk memaksa lebih dari sepuluh jenius dari pagoda untuk mundur. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Sebelum kekuatan absolut, keajaiban pagoda ditekan sekali lagi. Bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mereka tidak akan dapat menyakiti Suezang sedikitpun. Bukan hanya para murid pagoda, bahkan para jenius dari kekuatan lain pun terguncang. Suezang ini terlalu kuat, seratus tahun kemudian, dia pasti akan menjadi monster yang tak terkalahkan. Tampaknya sekolah sesat telah merencanakan ini sejak lama. Semua ola berada di zaman kemasan dengan terlalu banyak jenius yang menentang surga. Mereka tidak hanya ingin menekan pagoda, mereka juga ingin mengambil alih seluruh dinasti Jin. Sementara tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, komandan seribu orang dari tentara bela diri ilahi berbicara lagi, jika sekolah sesat ingin mendominasi dunia, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentara kami bertujuan untuk membawa perdamaian ke dunia sementara sekolah sesat Anda ingin mendominasi dunia. Bisakah kamu menghentikan kami? Seribu orang komandan tentara bela diri ilahi ini terlalu mendominasi. Suezang sudah sangat mendominasi, namun dia masih berani berbicara. Apakah tentara bela diri ilahi tidak takut mati? Atau ada yang salah dengan otaknya? Sekolah sesat kami benar-benar melanggar hukum. Aura jahat nalan Suezang melonjak ke langit dan auranya sombong. Hanya aura jahat itu yang menyebabkan ruang di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Seolah-olah siang telah berubah menjadi malam, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya. Seolah-olah dunia telah menjadi api penyucian. Dua bayangan jahat dipelihara di matanya. Mereka menembakkan dua sinar hitam yang menyerupai pedang jahat legendaris yang menembus lebih dari 100 meter. Love Love Target dari kedua pedang ini adalah Feng Feiyun, tetapi di sepanjang jalan, dua pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar tersentuh oleh pedang. Tubuh mereka segera terpotong menjadi dua, menyebabkan darah mengalir ke seluruh tanah. Saya berspesialisasi dalam mengalahkan pelanggaran hukum. Feng Feiyun tidak takut dengan pedang yang menakutkan itu. Dia dengan bangga berdiri di bawah pohon plume. Di dalam pikirannya, empat puluh niat ilahi dengan cepat mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan seni perubahan kecil. Mereka berubah menjadi palu yang menyilaukan yang terbang keluar dari matanya. Minor Cheng Art Heaven Punishing Hammer Ini adalah palu hitam yang terbentuk dari empat puluh niat suci. Panjangnya beberapa ratus meter dan menutupi separuh langit. Kekuatan ini terlalu ganas seperti naga atau harimau yang mengaum di langit, mampu menyapu pegunungan. Gemuruh Dunia sepertinya terguncang oleh palu ini. Dua pedang jahat di mata Suezang langsung hancur. Kekuatan mengerikan memaksanya mundur tiga langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Setelah tiga langkah, setengah dari tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, dari pinggang ke bawah, ke dalam tanah. Bab 305 Palu Penghukum Surga Ini adalah senjata ilahi dari era legendaris. Rumor mengatakan bahwa itu pernah terbang ke sini dari alam lain dan menghancurkan sudut benua. Itu tidak lagi terlihat di era saat ini. Komandan seribu orang ini benar-benar menggunakan teknik yang menantang surga untuk memadatkan gambar palu. Meskipun kekuatan palu itu bahkan tidak sepersemiliar, kekuatannya masih cukup mengesankan. Itu mampu mengusir nalan Suezang. Ini pasti pertama kalinya Suezang mundur dalam pertempuran. Dulu, sekuat apapun lawannya, dia tidak pernah mundur dan bisa dengan mudah membunuh mereka. Terkesiap Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah telah berubah menjadi batu. Mereka sangat terguncang oleh pemandangan di depan mereka. Mata mereka hampir jatuh dari rongganya saat mereka fokus pada komandan seribu orang lapis baja. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Putri Luofu, yang selalu setenang air, tiba-tiba berdiri. Jubah emasnya berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara gemerincing. Keindahan teratas dari aulah sesat memiliki pemikiran yang rumit. Komandan seribu orang yang sombong ini yang ingin mengambil mereka kembali sebagai majikannya lebih dari lima kali lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ji Feng menatap Feng Fei Yun dalam-dalam sebelum diam-diam meninggalkan panggung. Dia berdiri di sudut. Murid sesat tidak berani mendekatinya karena mereka tahu bahwa dia adalah pemuda yang menakutkan. Cheng Feng yang terluka parah juga dibantu oleh dua murid sesat. Dia duduk di kejauhan dan tidak beristirahat. Sama seperti Ji Feng, dia menatap Nalan Suezang. Seorang kultifator yang bisa mengusir Nalan Suezang layak untuknya menonton pertempuran ini meski terluka. Haha, Feng dan Yu, kamu memenuhi syarat untuk melawanku sekarang. Sebuah cahaya melintas di sekitar tubuh Suezang. Dia melayang hingga tiga meter di udara. Nalan Suezang baru saja mengakui kekuatan Heaven Punishing Hammer. Sekarang, dia harus menghadapi lawan ini dengan serius. Suezang telah menjadi pahlawan di sekolah sesat selama beberapa tahun. Termasuk Feng Feiyun dan Ji Feng, ada kurang dari lima musuh yang bisa dianggap serius olehnya. Feng Feiyun berdiri di bawah pohon plum dan berkata, hari ini, jenderal ini pasti akan membawa kalian semua bidat ke pengadilan. Aura pertempuran meletus dari tubuh Feng Feiyun. Dua tatapan keluar dari armor, tapi tidak ke arah Suezang. Sebaliknya, mereka melihat sebuah pavilion di kejauhan. Wanita bertopeng berbaju putih yang duduk di sebelah sang putri sekarang sedang memeluk sitarnya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin saat dia berbalik untuk pergi, hanya menyisakan siluet yang indah. Feng Feiyun benar-benar ingin mengejarnya dan membuatnya tinggal, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri. Ini adalah semacam ketidakberdayaan karena ingin bertemu satu sama lain tetapi tidak bisa. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain di dunia fanai yang penuh gejolak dengan susah payah, namun mereka telah melewati satu sama lain lagi. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Sosok Hongyan yang anggun dan memikat terbawa angin, akhirnya menghilang kehamparan salju yang luas. Dia pergi lagi. Teriakan keras menyebabkan Feng Feiyun mengingat kembali pikirannya. Sebelum Suezang dapat mengambil tindakan, bayangan hitam dari Aula ke-10 bergegas keluar, Sulong, atas perintah Tuhan, saya di sini untuk bertarung menggantikan Tuan Mudanalan. Tuan ke-10 secara alami melihat kekuatan komandan seribu orang ini dan takut Suezang akan gagal, jadi dia mengirim Zulong untuk menguji lawan. Selama dia bisa memaksa Feng dan Yu untuk menggunakan teknik rohnya yang sebenarnya, maka Suezang akan bisa mengawasinya. Dia tidak akan lengah dan bahkan mungkin bisa memikirkan cara untuk melawannya. Liu Cheng Feng telah menggunakan taktik seperti itu untuk melawan Jifeng. Sekolah sesat terlalu tidak bermoral, taktik ini terlalu tidak adil. Semua orang tidak puas dan marah. Mereka merasa komandan seribu orang ini mengalami kerugian besar. Zulong terbang di atas Feng Feiyun. Rambutnya semerah api sementara kulitnya semerah baja. Tingginya sembilan kaki dan telah membuka 250 meridian. Tubuhnya berputar cepat di udara seperti gasing, menciptakan tornado dengan diameter 100 meter. Mata tornado adalah yang paling kuat karena mengarah langsung ke Feng Feiyun. Angin melolong seperti raungan binatang raksasa. Feng Feiyun mengangkat pedangnya dan dengan santai menebas ke arah langit. Gelombang pedang yang panjangnya lebih dari 20 meter keluar dengan kilatan putih yang tampak seperti bulan sabit. Pluf! Darah berceceran dari langit seperti hujan darah. Hanya dalam sepersekian detik, dunia menjadi tenang kembali. Tubuh Zulong telah menghilang, bahkan mayatnya pun tidak tersisa. Itu telah berubah menjadi hujan darah. Itu hanya tebasan biasa tanpa kekuatan spiritual, tapi itu sudah memiliki semacam kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. HUS! 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 Tanpa jeda, tiga sosok hitam lagi keluar dari kedalaman badai salju. Mereka masih jenius teratas dari Aula ke-10. Mereka seperti komet yang menabrak tanah dengan momentum menakutkan yang menyebabkan orang lain merasakan tekanan tanpa akhir. Tidak ada aura kehidupan di tubuh mereka, tetapi mereka memiliki energi yang melonjak dari makhluk berdaging dan berdarah. Mereka jelas bukan manusia. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Melalui Heavenly Phoenix gazenya, dia bisa melihat wujud aslinya. Itu adalah abnormalitas, salah satu dari tiga keanehan dunia yang wujud aslinya sangat berbeda dengan manusia. Tingginya 10 meter dengan 9 kepala. Lengan mereka terlalu panjang 7 hingga 8 meter, hampir mencapai lutut. Tentu saja, mereka juga berbeda. Seseorang tidak memiliki mulut, seseorang tidak memiliki telinga, dan seseorang tidak memiliki hidung. Mereka tidak sepenuhnya identik seperti Jisinu dan Jisyaonu. Mereka diselimuti oleh kekuatan misterius yang menutupi wujud asli mereka. Jubah hitam mereka membuat mereka terlihat seperti manusia. Tiga abnormalitas menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan sembilan pasang mata hitam di balik jubah hitam mereka. Namun, orang luar mengira itu adalah seniro aneh dari sekte jahat, jadi mereka tidak curiga. Masing-masing aura mereka lebih kuat dari aura Zulong. Hampir tidak ada seorang pun di bawah amanat surga yang dapat menghentikan mereka bertiga bekerja sama. Suara mendesing. Feng Feiyun mengangkat pedangnya, kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya dari pohon di atas jatuh ke bilahnya. Dia mengayunkannya ke depan dan gelombang pedang menyapu tiga abnormalitas menjadi energi pedang. Ketiga abnormalitas itu tahu betapa kuatnya energi pedang itu. Jubah hitam mereka membengkak saat untayan kabut hitam mengelilingi tubuh mereka. Tiga, manusia, itu sepertinya telah berubah menjadi tiga langit hitam. Ada sembilan pasang mata di setiap petak langit hitam, seperti bintang terang di langit malam. Tiga langit hitam menghentikan tebasan Feng Feiyun, tetapi tiga jeritan sengsara masih bergema. Tiga langit hitam menyusut kembali ke bentuk manusia mereka. Namun, sembilan pasang mata mereka tertusuk kelopak dan wajah mereka berlumuran darah hitam. Kesembilan pasang mata itu buta. Setelah dibutakan, mereka menjadi lebih ganas saat mereka mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Salah satu abnormalitas adalah yang pertama melepaskan telapak tangan. Lengannya lebih tebal dari ember dan panjangnya sekitar 7 sampai 8 meter. Rambutnya bahkan lebih panjang dari manusia. Ledakan. Tempat di mana Feng Feiyun berdiri sebelumnya dihancurkan oleh telapak tangan ini. Feng Feiyun muncul kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Saat dia menstabilkan dirinya, lengan abnormalitas kedua menimpanya. Ketiga abnormalitas ini mengandung kekuatan mengerikan, satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan 8 kilin. Feng Feiyun tidak lagi mundur. Dia berdiri di tempat dan mengulurkan satu tangan untuk menerima serangan secara langsung. Lengannya seperti batang korek api dibandingkan dengan ketiga abnormalitas itu. Itu memberi perasaan bahwa itu akan pecah dengan satu sentuhan. Pa. Lengan sepanjang 8 meter ditangkap dengan kuat dan kemudian dirobek. Lengan abnormalitas pertama patah dan terlempar. Puff. Lampu pedang menyala, dan tubuh abnormalitas terpotong menjadi dua dengan rapi. Darah hitam mewarnai langit menjadi merah. Tinju Feng Feiyun bahkan lebih menakutkan. Dengan satu pukulan, lengan abnormalitas kedua dipatahkan menjadi lima bagian. Dia melompat dan menginjak kepala abnormalitas. Serangkaian suara yang menghancurkan tulang terdengar dari kepala abnormalitas kedua sampai ke kakinya. Setelah itu, tubuhnya seperti tumpukan daging busuk saat merosot ke tanah. Hanya diperlukan satu langkah sederhana untuk membunuh dua abnormalitas di tempat. Abnormalitas ketiga meraung dan mulutnya berubah menjadi seukuran sumur kuno. Kekuatan hisap yang kuat keluar dari mulutnya, seolah ingin melahap Feng Feiyun. Feng Feiyun menunjuk ke depan dengan satu jari. Sinar hitam ditembakkan dan abnormalitas ketiga segera berubah menjadi mayat kering. Semua air di tubuhnya disempurnakan oleh Darkwater Art. Di mata orang luar, mereka adalah tiga jenius teratas dari Aula ke-10. Kultivasi mereka bahkan lebih kuat dari para pahlawan yang lebih muda. Namun, hanya dalam dua atau tiga gerakan, mereka semua dibunuh oleh komandan seribu orang ini. Plaf. 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 Ketiga mayat itu meledak menjadi nanah hitam yang merembes ke tanah. Seseorang sedang menghancurkan mayat untuk mencegah orang lain mencari tahu tentang hubungan antara Aula ke-10 dan tiga keanehan dunia yang orang yang melakukan ini adalah Nalan Sue Sang. Hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mayat di depan Feng Feiyun. Komandan seribu orang ini terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, empat orang jenius dari aliran sesat telah mati untuknya. Banyak orang mulai memanggilnya komandan seribu orang. Sayang sekali dia sangat berbakat sehingga dia hanya bisa menjadi komandan seribu orang dengan kultivasi seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, pasti akan ada banyak kekuatan besar yang akan mengulurkan cabang zaitun kepadanya dan membawanya masuk. Seorang komandan seribu orang dengan kultivasi yang mengerikan membunuh monster sesat seolah-olah mereka adalah babi. Menjadi komandan seribu orang terlalu sia-sia baginya. Meskipun sulit dipercaya, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Beberapa jenius lahir di hutan belantara dan berlatih keras dengan banyak pertemuan kebetulan. Namun, karena latar belakang mereka yang rendah, mereka hanya bisa bergabung dengan tentara untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Komandan seribu orang ini pasti seorang jenius yang tak terkalahkan yang dimakamkan di ketentaraan. Dia akan menjadi pahlawan yang akan mengguncang dunia di masa depan. Putra tertua Tiger Marquis dan Pangeran Ketiga Dasi menunjukkan kecintaan mereka pada bakat ini. Mereka tidak keberatan meminta Tiger Marquis dan Raja Dasi untuk maju untuk merekrutnya. Para penguasa dari sekolah sesat juga melihat potensi tak terbatas dari komandan seribu orang ini dan ingin merekrutnya sebagai pelindung istana mereka. Bahkan gadis-gadis tercantuk dari sekolah sesat yang awalnya membenci komandan seribu orang ini berubah pikiran saat ini. Mereka mulai merencanakan dengan senyum cerah di wajah cantik mereka. Mengontrol seorang jenius tertinggi sama dengan mengendalikan seorang guru tertinggi di masa depan yang dapat menyapu dunia. Bab 306 Wan Xiangchen juga terkesan dengan komandan seribu orang ini dan ingin merekrutnya. Dia dengan lembut mengangkat sudut kerudung hijaunya untuk memperlihatkan setengah dari wajahnya yang sempurna. Kulitnya yang seperti batu giyok tampak seperti bisa dipatahkan oleh angin sepoi-sepoi. Sancuan menganggup dan berubah menjadi pelangi untuk terbang. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Feiyun dan tersenyum, Jenderal Feng memang pahlawan generasi ini, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menghentikanmu. Dia kemudian mengubah topik dan menghela nafas, sayangnya, kamu terlalu keras kepala dan menyebabkan bencana hari ini. Aku khawatir kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Ini serius. Feng Feiyun pura-pura terkejut. Sancuan menghela nafas lagi, Jenderal Feng terlalu keras kepala. Pertama, dia menyinggung aula ke-7, lalu dia membunuh empat orang jenius dari aula ke-10. Bahkan raksasa setengah langkah harus mati setelah menyebabkan bencana seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika aliran sesat menginginkan dia mati pada jaga ke-3, bahkan Yama tidak akan bisa melindunginya sampai jaga ke-5. Apakah kamu pikir aku pengecut? Feng Feiyun sangat kesal melihat jubah dauis putih di bawah jubah hitam Sancuan. Seorang jenius top dengan hati yang lemah rela menjadi budak sekolah sesat dan menyakiti anggota sektanya sendiri. Sancuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu seorang pengecut, kamu tidak akan berdiri di sini. Namun, saya khawatir Anda tidak tahu betapa berbahayanya ini. Markis Omnisurga memiliki panglima ilahi yang tak tertandingi bernama jubah. Untuk bisa duduk di pangkat komandan ilahi benar-benar tiada taranya. Feng Feiyun mengungkapkan ekspresi kaget dan bersemangat. Seorang komandan seribu orang tentu akan senang setelah mendengar nama besar dari komandan ilahi. Ini adalah reaksi yang paling normal. Seorang komandan ilahi dapat memimpin satu juta pasukan, pangkat seribu kali lebih tinggi dari komandan seribu orang. Sancuan dengan tenang berkata, tapi dia sudah mati sekarang. Karena dia menyinggung seorang penatua dari aula ke-7 setengah tahun yang lalu, mansion itu kehilangan 3.854 dari 3.873 orang di malam yang gelap. Bahkan kepala Jiwuba dipotong dan digantung di pintu gerbang. Sancuan berkata dengan tenang. Jiwuba memang sudah meninggal setengah tahun yang lalu. Dalam satu malam, kediaman jenderal ilahi bermandikan darah. Sampai sekarang, itu masih merupakan kasus terbuka. Jika Lu Sancuan tidak mengatakannya, tidak ada yang tahu bahwa sekte jahat yang melakukannya. Artinya masih ada 19 orang yang masih hidup. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, sepertinya sekolah sesat tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Masih ada orang yang bisa melarikan diri. Lu Sancuan menggelengkan kepalanya. 19 orang yang masih hidup bahkan lebih sengsara daripada mati. 5 adalah selir Jiwuba sementara 14 lainnya adalah putrinya. Mereka saat ini dipenjara di Istana keinginan ke-6 di aula ke-7. Murid manapun yang berkontribusi pada aula bidat dapat menikmatinya. Setengah tahun telah berlalu dan tujuh di antaranya masih hidup. Namun, mereka compang camping dan dijual ke rumah bordil belum lama ini. Feng Feiyun terdiam sesaat sebelum tertawa keras, haha. Tapi, saya sendirian tanpa istri atau anak perempuan. Sancuan memelototinya dan sedikit kesal. Bajingan, Feng dan Yu ini benar-benar idiot. Apakah saya berbicara tentang istri dan anak perempuan saya? Sancuan mendengus, saya memberitahu Jendral Feng bahwa konsekuensi menyinggung aula ke-7 kita sangat serius. Dari apa yang kamu katakan, ini memang agak serius. Kata Feng Feiyun. Sancuan mencibir dalam benaknya. Sekarang kamu tahu rasa takut, itu bagus. Dia melanjutkan, yang mulia ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan aula ke-7 dan menjadi pelindung olanya. Keluhan sebelumnya akan dihapuskan, bagaimana menurut Anda, Jendral Feng? Akhirnya, mereka turun ke bisnis. Komandan seribu orang mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Sancuan diam-diam menunggu. Dia percaya bahwa orang yang paling bodoh pun akan takut mati. Itu tidak mungkin. Tugasku adalah untuk membersihkan kalian semua bidat sesat untuk memulihkan perdamaian dan keadilan bagi dunia. Bagaimana aku bisa bersekongkol denganmu? Ola ketujuh bukan apa-apa, saya sudah menyinggung mereka. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus meminta tinjukku terlebih dahulu. Feng Feiyun berbicara dengan benar dengan sikap seorang Jendral yang saleh. Ludahnya terbang lebih dari 10 meter dan memercik ke wajah Sancuan. Baiklah, putra tertua dari Heavenly Tiger Markis mau tidak mau bertepuk tangan dari jauh. Dia telah memimpin pasukan di luar sebelumnya dan menghabiskan beberapa waktu di Kambela Diri Ilahi. Meskipun para prajurit semuanya adalah pria berdarah besi, jarang melihat seseorang seperti Feng Daniu yang tidak takut mati dan memiliki kemauan yang kuat. Kecintaannya pada bakat semakin kuat. Dinasti Jin kita beruntung memiliki seorang Jendral hebat di pasukan kita. Feng Daniu ini milikku. Suara Putri Luofu sangat tegas. Dia memiliki harapan tinggi untuk komandan seribu orang ini dan tidak akan membiarkan orang luar menyentuhnya. Bakat yang tak terkalahkan cukup langka, tetapi bahkan lebih jarang memiliki hati yang tak kenal takut, pantang menyerah, dan setia. Dalam benak Sang Putri, jika dia bisa menjadikan Feng Daniu sebagai bawahan dan melatihnya sebagai orang kepercayaan, maka dia akan lebih berharga daripada Sialai. Dia memberitahu Feng Daniu bahwa dia adalah seorang Jendral dinasti Jin dan dia mendukungnya, jadi tidak perlu takut dengan sekolah sesat. Tentu saja, ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang di sini untuk tidak mendapatkan ide apapun. Dia sudah memutuskan posisi komandan seribu orang ini, jadi tidak ada yang harus bersaing dengannya. Meskipun status Putri Luofu tinggi dan terhormat, dia tidak bisa menekan semua orang. Lagi pula, ada banyak pahlawan muda dengan latar belakang hebat di sini. Banyak dari mereka sudah memiliki rencana dalam pikiran dan tidak bisa menyerah pada kejeniusan yang tak terkalahkan. Yang terpenting, kejeniusan ini tidak takut pada apapun dan sangat berprinsip. Siapapun pasti ingin memiliki bawahan seperti itu. Penguasa ke-10 Kuil Sen Luo juga tergoda dan mengirim pesan ke Suezang. Telinga Suezang sedikit berkedut sebelum dia menyeringai, Feng Daniu, ada dua jalan di depanmu sekarang. Dua yang mana? Feng Feiyun bertanya. Pertama, serahkan ke Ola ke-10 saya. Kedua, mati di tanganku. Suezang dengan lembut mengusap telapak tangannya dan menyeringai. Meskipun dia tersenyum, senyumnya cukup menakutkan. Jika dia tidak bisa ditundukkan, maka dia hanya bisa dihilangkan. Suara Feng Feiyun menjadi lebih keras saat dia berteriak, Aku sudah penuh amarah hari ini dan hanya datang untuk membunuhmu, bajingan sesat. Jika aku bergabung dengan sekolah sesat, bukankah aku akan menjadi bajingan juga? Semua murid dari pagoda berdiri dan bersorak. Mereka sangat mengagumi komandan seribu orang ini dan memiliki kesan yang baik tentangnya. Sancuan mendengus. Dia tahu bahwa Feng Feiyun mengutuknya, sungguh orang bodoh yang sombong. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Sancuan jelas menerima pesanan yang sama. Jika Feng dan Yu tidak menyerah, maka bunuh dia. Awan dingin mengembun di atas kepala Sancuan. Suhu di udara tiba-tiba turun sepuluh kali lipat. Bunga plum yang lembut di pohon membeku hingga menjadi lebih keras dari baja. Tiga gunung glasial hijau keluar dari awan. Gletser bahkan lebih tajam dari pedang saat turun dari langit. Suhu semakin turun dan tanah retak karena embun beku. Tingkat ke-6 dari Hellfrost Art, Hellfrost Mountain. Mutantian sedikit terkejut dan tahu bahwa ini adalah seni rahasia Sancuan. Sancuan adalah seorang jenius tertinggi dari pagoda dengan bakat hanya di bawah si Yelai. Dua tahun lalu, Mutantian bertarung melawannya dan kalah setelah 9 jurus. Pada saat itu, Sancuan baru mencapai tingkat kelima seni beku neraka. Setelah dua tahun, kultifasi Lusancuan telah meningkat berkali-kali lipat. Dia telah membuka 330 meridian dan hanya selangkah lagi dari membuka 360 meridian. Seorang murid dari pagoda ingin menguji kekuatan gunung Hellfrost dan melemparkan manik harta kelas menengah ke langit. Ledakan. Namun, manik itu masih berjarak 10 meter dari gunung sebelum dibekukan oleh energi dingin yang menakutkan. Pola pada manik itu tampak seperti jaring laba-laba dan hancur berkeping-keping. Meski pikiran Sancuan lemah, bakatnya memang menakutkan. Dia sangat dekat dengan tingkat sejarah agung dan dapat bersaing dengan Liu Cheng Feng dan Ji Feng. Feng Fei Yun menginjak tanah dan melompat. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan dengan keras menebas ke depan. Gelombang pedang putih yang panjangnya lebih dari 30 meter menyapu seperti bulan yang cerah di langit. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga orang lain tidak bisa membuka mata mereka. Energi dingin setajam pisau, tapi tidak bisa menghentikan pedang di tangan Feng Fei Yun. 36 energi pedang terbang pada saat bersamaan. Suosh, suosh, suosh. Gemuruh. Tiga pegunungan gletser neraka runtuh berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang pecah ke tanah seperti sekelompok meteorit, menciptakan kawah besar yang tak terhitung jumlahnya. Feng Fei Yun kembali dengan pedangnya. Armor hitamnya ditutupi lapisan es setebal satu inci. Pedang di tangannya retak dengan retakan. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara retakan, pedang itu segera berubah menjadi beberapa bagian. Hanya gagang yang tersisa di tangannya. Bahkan pedang itu membeku berkeping-keping. Orang bisa melihat betapa dinginnya suhu pegunungan Hell Frost. Haha, Feng dan Yu, kecakapan bertarungmu biasa saja. Anda bahkan tidak memiliki pedang, bagaimana Anda bisa melawan saya? Sancuan mencibir. Komandan seribu orang dari tentara bela diri ini biasa-biasa saja. Beberapa orang tidak menyukai Sancuan, anjing sesat ini. Banyak gadis dari pagoda ditangkap oleh sekolah sesat karena mereka ditipu oleh Sancuan dan jatuh ke dalam cengkeraman jahatnya. Sampah semacam ini dari pagoda yang menjadi budak dan membunuh sektanya sendiri bahkan lebih hina daripada murid sesat. Banyak murid dari pagoda ingin meminjamkan senjata mereka kepada komandan seribu orang untuk membantunya membunuh Sancuan, tetapi Feiyun menolak dengan sopan. Jadi bagaimana jika aku tidak memiliki pedang? Tinjuku lebih kuat dari milikku. Empat puluh niat ilahi dalam pikiran Feng Feiyun diringkas menjadi altar pengorbanan perubahan kecil. Dengan kilatan cahaya, itu melesat keluar dari tubuhnya. Cahaya ilahi hitam melayang di langit dengan kilat dan api menari di dalamnya. Minor Cheng Art Heaven Punising Hammer Itu adalah palu hitam yang sama yang tingginya beberapa ratus meter dengan aura pertempuran yang melonjak. Seolah-olah Dewa Guntur Raksasa telah turun dan langsung menabrak Sancuan. Bab 307 Sancuan sekali lagi menggunakan gunung es neraka untuk memblokir palu penghukum langit. Tiga gunung es yang mengjulang tinggi di langit dihancurkan berkeping-keping oleh palu penghukum langit. Heaven Punising Immortal Hammer tak terkalahkan dan tak terhentikan. Ledakan telapak tangan Lusancuan terbuka lebar dan darah mengalir di lengan putihnya. Seluruh tubuhnya tenggelam ke tanah seolah-olah dia dikubur hidup-hidup. Kekuatan Heaven Punising Hammer benar-benar terlalu besar. Itu terbentuk dari Minor Cheng Art dan bisa meminjam jejak harta terlarang dari legenda kuno. Bahkan teknik dari Kitab Suci Surgawi mungkin tidak dapat menghentikannya. Feng Feiyun telah mempelajari 20% seni perubahan kecil sehingga dia bisa menggunakan dua teknik. Palu adalah salah satunya. Harta karun kuno yang terlarang tidak terkalahkan. Bahkan bayangannya dapat melanggar semua hukum di dunia ini. Sancuan terbang dari tanah. Jubah tawis putih di tubuhnya seperti kulit ular putih. Itu langsung lepas landas dan berputar di udara. Itu berubah menjadi tas kain selebar 100 meter yang menutupi seluruh alam semesta. Bagian dalam jubah ditutupi dengan jimat yang ditulis menggunakan bubuk batu batas. Ada total 720 jimat yang bersinar terang seperti 720 lentera langit. Mereka memadatkan jubah itu menjadi dunia. Tidak heran mengapa dia tidak melepas jubahnya bahkan setelah bergabung dengan Aula Ketujuh. Jadi ternyata ini misterius. Feng Feiyun membalik telapak tangannya dan kecemerlangan hitam terbang keluar. Dia kemudian melepaskan Heaven Punishing Hammer. Itu semegah gunung dan menghancurkan lusinan jimat di dalam jubah. Namun, itu tidak menerobos. Itu seperti batu besar yang menghantam jaring di langit dan terjebak. Jubah itu dikelilingi oleh awan biru dan menyedot Feng Feiyun ke dalam. Haha, aku tidak percaya aku menangkapmu dengan mudah. Anda memang orang kasar yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Sancuan tersenyum dengan jijik. Kecemerlangan memadat di telapak tangannya saat dia mengingat jubah putih itu dan memegangnya di tangannya. Jubah putih itu seperti karung yang bisa memuat langit dan bumi, jadi secara alami mudah untuk menampung seseorang. Semua murid pagoda memiliki ekspresi jelek. Feng dan Yu benar-benar kalah dari anjing Sancuan ini dan bahkan tubuhnya tersedot ke dalam White Cosmic Robe. Sudah lewat waktu ini, Hong, pakaian putih semesta bergetar hebat, itu meluas hingga seukuran istana, seolah-olah akan terbelah. Orang ini, ekspresi Sancuan sangat berubah. Dia buru-buru melepaskan Helfrigitki untuk membekukan kantong, tapi sudah terlambat. Kantong itu terkoyak oleh perahu roh perunggu. Perahu roh perunggu ini telah meluas hingga setinggi lebih dari 70 meter, sepanjang dua istana. Komandan seribu orang bergegas keluar dengan kapal roh perunggu Azure seolah-olah dia sedang membawa gunung. Dia membantingnya ke kepala Sancuan dan membuat separuh kepalanya terbang. Sepotong tengkoraknya terbang keluar juga. Bang! Lu Sancuan berputar lima kali di udara sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Aku akan menghajarmu, bajingan yang membunuh anggota sektemu sendiri. Suara gemuruh Feng Feiyun sekali lagi menghancurkan kapal roh perunggu Azure. Sancuan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dan memanggil lima harta, tetapi semuanya hancur oleh cahaya biru di kapal dan berubah menjadi debu. Retakan! Salah satu kaki Sancuan dipotong dari pahanya, dan dia terhempas oleh kapal tersebut. Darah berceceran di sekujur tubuhnya. Jubah hitamnya robek berkeping-keping seperti kupu-kupu hitam yang beterbangan. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar pengecut yang membelot ke sekolah sesat. Perahu roh perunggu berkarat yang besar menabrak lagi, menghancurkan salah satu lengan lus Sancuan dan mengubahnya menjadi tumpukan lumpur berdarah di bahunya. Sancuan melepaskan telapak tangan sembilan gletser neraka miliknya, tapi itu tidak bisa menghentikan kekuatan kapal dan mudah hancur. Jika kapal itu benar-benar ingin membunuhnya, itu hanya membutuhkan satu serangan, tetapi Feng Feiyun tidak ingin membiarkannya mati dengan mudah. Berhenti, aku mohon, berhenti. Sancuan memang seorang pengecut dan mulai mengemis tanpa sedikitpun tulang punggung yang seharusnya dimiliki seorang kultifator. Kerumunan mencemoh. Tidak hanya para murid pagoda memandangnya dengan jijik, bahkan para murid sesat aulah ketujuh memiliki ekspresi jelek. Mereka meremehkan tindakan pengecut Sancuan. Meskipun murid sesat itu ganas, mereka masih memiliki tulang punggung. Misalnya, Daonan, Hei Feng Yan, dan para jenius sesat lainnya yang mati untuk Feng Feiyun tidak akan mengemis bahkan dalam kematian. Penggarap seharusnya tidak hanya memiliki harga diri, mereka juga harus memiliki tulang punggung. Kalau tidak, jika mereka berlutut di tanah dan mengemis setelah beberapa serangan, lalu apa gunanya berkultifasi? Aku tidak ingin berkelahi lagi, aku tidak ingin mengotori tanganku. Aku akan membunuhmu, anjing. Aura pembunuh melonjak dari tubuh Feng Feiyun. Matanya merah, dia benar-benar ingin membunuh. Sancuan secara alami merasakan niat membunuh ini dan tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon, pihak lain tidak akan melepaskannya. Dia mengertakan gigi dan berdiri dengan satu kaki untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kamu memaksaku melakukan ini. Pergilah ke neraka. Darah terbakar, kekuatan yang diberikan oleh surga. Lengan terputus Sancuan tidak lagi berdarah. Sebaliknya, itu mulai terbakar. Semua 330 meridian di tubuhnya terbuka seperti 330 pusaran air dan dengan gila-gilaan menyerap energi roh di udara. Tingkat ketujuh seni beku neraka, dunia beku. Ini adalah kartu truf terakhir Sancuan. Dia harus membakar setengah dari umurnya dan setengah dari potensinya untuk melepaskan teknik yang menantang surga ini. Dunia berubah menjadi dunia es. Langit biru, bumi biru, dan bahkan udara pun biru. Pegunungan es yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan mengelilingi seluruh aprikot manor. Pohon aprikot yang tak terhitung jumlahnya membeku dalam sekejap mata. Kekuatan dunia beku neraka lebih dari lima kali lipat dari gunung beku neraka. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Seluruh tubuh Feng Feiyun membeku dan lengannya tertutup lapisan es yang tebal. Namun, ini tidak bisa menghentikan niat membunuhnya. Dengan bejana roh di tangan, dia melangkah maju dan menghancurkan sebagian besar dunia beku. Menyingkirkan kapalnya, dia menyerbu ke dunia beku dan mengangkat sancuan ke atas kepalanya sebelum menghancurkannya ke tanah. Darah berceceran di baju besi Feng Feiyun dan menetes ke bawah. Ledakan. Sancuan dihancurkan sampai mati oleh Feng Feiyun. Dunia es neraka runtuh, memperlihatkan seorang pria dengan baju besi berwarna merah darah. Dia berdiri di tengah angin dingin, sosoknya sangat mengesankan. Adegan ini tampak seperti prajurit terakhir yang berdiri di medan perang. Tanah dipenuhi mayat, dan dia bermandikan darah. Tidak ada yang bisa membuatnya jatuh. Bahkan seorang jenius tertinggi seperti Liu Cheng Feng merasa tercekik saat ini. Dia bisa merasakan aura yang menindas menekannya. Dari mana datangnya iblis ini? Mungkinkah dia hanya akan puas setelah membunuh semua murid dari sekte jahat? Qi Feng menatap komandan ini dengan kilatan di matanya. Adegan ini sangat akrab baginya. Belum lama ini, Feng Feiyun juga seperti ini. Dia menipu orang sampai mati tanpa membayar dengan nyawanya. Banyak orang jenius seperti Yi Yi mati di tangannya. Feng dan Yu ini terlalu hebat, bahkan Sancuan dipukuli sampai mati olehnya. Meskipun semua murid pagoda berharap Sancuan akan mati untuk komandan seribu orang, mereka tidak dapat mempercayainya ketika itu benar-benar terjadi. Lagipula, Sancuan terlalu terkenal di pagoda dan telah mengumpulkan prestise selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah mati di tempat, rasanya sangat tidak nyata. Senyuman di wajah Sue Zhang telah menghilang sejak lama. Matanya terpaku pada Feng Fei Yun seolah-olah dia adalah lawan yang menakutkan. Sembilan pedang kuno yang melayang di belakangnya mulai berdengung dan bergetar. Suosh, 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 suosh. Sembilan pedang meninggalkan sarungnya pada saat yang sama dan berubah menjadi sembilan bayangan pedang yang melayang di depan Sue Zhang. Ujung pedang menunjuk lurus ke arah Feng Fei Yun dan terus berdengung. Ini adalah fenomena, sembilan pedang pelindung guru, yang hanya akan muncul ketika seseorang bertemu dengan seorang ahli terkemuka. Bahkan pedang merasa terancam dan terbang keluar untuk melindungi tuannya. Kembali, Sue Zhang berteriak. Kesembilan pedang bertindak seperti anak-anak yang patuh dan secara otomatis kembali ke sarungnya. Feng Fei Yun secara alami melihat pemandangan ini juga. Sue Zhang ini sama sekali tidak sederhana untuk bisa melatih pedang ke level ini. Siapa yang tahu berapa banyak kerja keras yang harus dia lakukan untuk mencapai level budak pedang. Dia adalah budak pedang, dan pedang itu juga budaknya. Ini adalah dunia swat dao dari seorang kultifator pedang kuno. Bahkan banyak tokoh hebat mungkin tidak bisa mengolah pedang ke dunia ini. Sue Zhang hanyalah pangkalan dewa pencapaian besar, namun dia sudah berada di level ini. Tidak heran mengapa dia dianggap sebagai salah satu dari tiga jenius paling menakutkan dari aliran sesat. Bahkan murid sesat pun takut padanya. Feng dan Yu. Sue Zhang menyeringai dan menggumamkan nama ini, ketika saya berusia 5 tahun, saya memasak ibu saya dan memakan dagingnya. Kemudian, saya membunuh ayah saya dan menggunakan darahnya untuk menyempurnakan sembilan pedang. Saya memutuskan ikatan keluarga dan kemanusiaan saya hanya untuk menumbuhkan pedang jahat tanpa emosi sembilan neter. Ketika saya berumur 10 tahun, saya meninggalkan klan saya dan melakukan perjalanan melintasi setengah dari dinasti Jin. Saya membunuh orang untuk mengembangkan teknik pedang saya dan memakan daging manusia untuk mengatakan pada diri saya sendiri bahwa jika saya tidak memakan orang, orang lain akan melakukannya. Sue Zhang baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia mengenakan jubah brokat mewah dengan jubah hitam diikat di belakangnya. Dia terlihat sangat halus seperti bangsawan muda. Tapi setelah dia mengucapkan kata-kata ini, itu membuat orang bergidik. Seberapa menakutkan pedang tanpa emosi ini untuk dapat memutuskan ikatan keluarga. Kenapa kamu memberitahuku ini? Feng Feiyun menatap mata tajam Sue Zhang. Mereka bahkan lebih dingin dari gunung es neraka. Karena kamu memenuhi syarat untuk mendengarkan ceritaku. Sue Zhang mencibir. Sungguh suatu kehormatan. Feng Feiyun menjawab. Tidak perlu untuk itu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa setelah membunuh Anda, saya akan meminum darah Anda dan memakan daging Anda karena Anda sudah memiliki kualifikasi. Sue Zhang memperlihatkan gigi putihnya dan mencibir. Ini, sepertinya bukan suatu kehormatan. Saat Feng Feiyun mengatakan ini, pedang Sue Zhang terbang keluar. Bab 308. Pedang bayangan kering. Ini adalah pedang batu tebal dengan aura kuno dan mengesankan. Itu selebar telapak tangan dan panjang 2 meter. Saat pedang terbang, pedang ki itu seperti kilat. Feng Feiyun menggunakan yellow earth art untuk mengendalikan kekuatan bumi di dunia ini, tapi dia tidak bisa menghentikan pedang risado sama sekali. Energi pedang menembus lengannya dan meninggalkan celah di armornya. Jika bukan karena kecepatan Feng Feiyun, pedang ini akan memotong lengannya. Logam mengandung tanah, tanah mengandung logam. Feng Feiyun menggunakan heavenly phoenix gazee untuk melihat material dari pedang ini. Tidak heran mengapa yellow earth art miliknya tidak bisa mengendalikannya. Ada juga kekuatan logam di dalamnya. Pedang ini sangat terkenal dalam sejarah dinastijin. Rumor mengatakan bahwa itu lahir dari langit dan bumi. Itu lahir di salah satu dari delapan reruntuhan kuno, Neterpik. Awalnya hanya melahirkan bayangan. Saat matahari terbit, bayangan akan diproyeksikan ke tebing. Tidak ada tubuh nyata, hanya bayangan. Setelah seribu tahun, tubuh pedang perlahan tumbuh dari tebing. Inilah mengapa itu dinamai pedang risado. Suara mendesing. Pedang berubah menjadi bilah melengkung dan terbang ke depan lagi. Kapal azure bronze spirit muncul dan menjatuhkan pedang itu. Tabrakan itu menciptakan percikan api dalam jumlah besar yang terbang lebih dari 10 meter. Vesel itu telah disempurnakan oleh wanita jahat. Meskipun energi suci di dalamnya belum terbangun, tubuhnya yang sangat besar saja sudah cukup untuk mengerahkan kekuatan yang melampaui harta roh biasa. Pedang risado melepaskan delapan tebasan berturut-turut. Feng Feiyun juga mengeluarkan bejana itu dan menjatuhkannya delapan kali. Pedang rusah surgawi. Pedang musim semi bumi. Pedang Raja Fana. Mata Suezang menjadi tajam. Dia membentuk segel pedang dengan jarinya dan tiga pedang lagi terbang keluar dari punggungnya. Mereka digabungkan menjadi pedang risado, total empat pedang. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun bersama. Di masa lalu, Nalan Suezang hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh 90 persen musuhnya. Ada kurang dari 20 orang yang bisa memaksanya menggunakan dua pedang. Ada kurang dari 5 orang yang bisa memaksanya menggunakan tiga pedang. Namun, saat ini, dia mengeluarkan empat pedang. Orang bisa melihat betapa pentingnya dia menempatkan Feng Feiyun. Keempat pedang keluar pada saat bersamaan. Energi pedang terjalin dan empat aura berbeda terpancar dari pedang kuno. Mereka yang berkemauan lemah akan merasakan isi perut mereka hancur saat keempat pedang itu terlepas dari sarungnya. Seolah-olah mereka telah ditusuk di perut. Orang luar mungkin tidak bisa merasakan teror dari keempat pedang ini, tetapi Feng Feiyun merasa seolah-olah sedang melawan empat naga. Pencegahan keempat pedang ini jauh melebihi dunia es neraka. Suara mendesing. Pedang itu terbang melewati leher Feiyun dan melepaskan sinar pedang setebal satu kaki. Itu memotong sehelai rambut, menyebabkannya berkibar tertiup angin. Qiyu Feng Pedang Rusa Surgawi, Pedang Pegas Bumi, dan Pedang Raja Fana semuanya berasal dari tempat yang sama, dari orang yang sama, pandai besi nomor satu dalam sejarah dinasti jin, Mulyansan. Bahkan segel ilahi, Medali Raja Ilahi, dan Medali Ratu, ketiga benda suci kekaisaran ini berasal dari Mulyansan. Orang ini selalu menggunakan tiga sebagai dasar senjata ilahi dan harta roh. Jika tidak, maka dia akan menggunakan tiga. Segel Ilahi, perintah raja, ketiga pedang ini dibuat dari bahan yang sama. Namun, setelah disempurnakan, aura mereka benar-benar berbeda. Mereka mewakili tiga dao pedang yang berbeda. Ada hubungan erat antara ketiga pedang itu, jadi kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada pedang risado. Setiap kali, Feng Feiyun dalam bahaya. Beberapa kali, pedang menyerempet armornya dan terbang melewati kulitnya. Kekuatan keempat pedang ini tidak luar biasa, tetapi kecepatannya yang seperti naga membuat kapal roh perunggu azure tidak berguna dan memaksa Feng Feiyun ke dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Seni perubahan kecil, altar pertempuran surga. Feng Feiyun menyingkirkan veselnya dan melepaskan teknik kedua seni perubahan kecil. Udara berfluktuasi dengan keras seperti riak air. Empat puluh platform kuno bergegas keluar dan berubah menjadi altar melingkar yang mengelilingi Feng Feiyun. Itu berputar dengan cepat dan memaksa keempat pedang mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan perlindungan Heaven Battle Altar, keempat pedang itu bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Feng Feiyun. Ambil salah satu gerakanku juga. Feng Feiyun melompat dari tanah dan melepaskan niat membunuhnya ke arah Suezang. Empat puluh platform berputar di sekelilingnya dan bersinar terang. Semuanya ditujukan untuk Suezang. Gemuruh. Altar menyapu semua batu di tanah dengan sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Suezang harus membentuk teknik pedang lagi untuk memanggil pedang kelima. Pedang Raffager hebat. Ini adalah pedang raksasa yang panjangnya tiga puluh kaki. The Great Raffager bisa membunuh naga, dan dengan satu tebasan, itu menghancurkan semua empat puluh altar roh pertempuran surga. Namun, telapak tangan besar dengan lima warna berbeda dan kekuatan dari lima elemen ditembakkan. Itu menabrak kepala Suezang dan menghancurkan mahkotanya, menyebabkan rambutnya yang panjang rontok dengan acak-acakan. Jika kelima pedang itu tidak terbang kembali untuk melindungi tuannya dan menghancurkan telapak tangannya, maka itu tidak akan sesederhana hanya dengan mematahkan rambutnya. Suezang telah mengeluarkan lima pedang. Cheng Feng mendecahkan lidahnya. Feng dan Yu ini memang bukan karakter biasa. Setelah pertempuran hari ini, nama Feng dan Yu ditakdirkan untuk bergema di seluruh generasi muda dinasti. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa dia tidak mati untuk Suezang. Setelah serangannya yang gagal, Feng Feiyun dengan cepat mundur ke puncak pohon prem di kejauhan. Dia berdiri di atas bunga plum merah dan mengumpulkan energi roh lagi untuk membuat 40 altar untuk melindungi tubuhnya. Suezang bahkan lebih kuat dari ekspektasi Feng Feiyun. Dia telah mengolah dao pedangnya ke tingkat yang menakutkan. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal penguasaan pedang. Pikiran Feng Feiyun jernih saat dia menatap kelima pedang itu. Dia tidak berani bersantai bahkan setengah detik. Satu momen kecerobohan bisa mengakibatkan kematian. Suara mendesing. Kelima pedang itu terbang ke depan lagi dengan Risado Suot di depan. Pedang Rusa Surgawi, Pedang Pegas Bumi, dan Pedang Raja Fana membentuk kelompok kedua sementara Sabre Raksasa berada di paling belakang. Sinar pedangnya panjangnya puluhan meter seperti lima meteor yang terbang melintasi langit. Hanya dalam sepersekian detik, lima energi pedang menghantam altar. Ledakan. Kekuatan kelima pedang itu tak terbendung. Bahkan altar bergetar hebat saat salah satu sudutnya rusak. Lima pedang terbang langsung ke jantung Feng Feiyun. Ledakan. Kapal Azure Spirit keluar sekali lagi dan menyerang dengan ganas. Lima pedang kehilangan cahayanya dan terbang menjauh sambil mengeluarkan teriakan tanpa suara. Namun, mereka tidak rusak. Setelah hancur, kelima pedang itu terbang ke depan lagi. Hanya ada lima pedang, tapi bayangan mereka memenuhi langit seolah-olah ada sepuluh ribu pedang yang menyerang Feng Feiyun. Mereka mengelilingi tubuhnya tanpa meninggalkan satu celah pun. Buk, buk, buk. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Feng Feiyun menyerang di dalam bayang-bayang. Mereka hanya bisa mendengar suara benturan logam. Ini adalah suara pedang yang mengenai bejana roh. Suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras seperti tetesan air hujan. Nalan Suezang, di sisi lain, tidak memiliki waktu yang mudah saat ini. Mengontrol lima pedang pada saat yang sama menghabiskan banyak energi roh dan niat suci. Pencapaian besar biasa para pembudidaya pangkalan dewa akan kehabisan energi roh mereka hanya dalam satu tarikan nafas. Bahkan niat ilahi mereka akan terluka parah. Suezang telah membuka 350 meridian dan hanya selangkah lagi dari kesengsaraan bumi untuk merebut kehendak surga. Semua 350 meridian di tubuhnya dibuka seperti 350 mata air roh yang memancar. Dia menyalurkan semua energi roh ke dalam tubuhnya. Darah di tubuh Feng Feiyun mulai mendidih dan bersirkulasi semakin cepat. Darah emasnya melonjak seperti minyak tembaga di sungai. Itu memberikan perasaan yang tidak terkendali. Ini menggunakan hati sebagai tungku dan darah sebagai sungai. Darahnya mulai berubah. Energi roh yang mengambang di permukaan mulai tenggelam ke dalam darahnya. Ini adalah tanda kembali ke keadaan semula. Feng Feiyun sangat gembira. Fisik Phoenix abadi akan menjalani transformasi darah keempat. Darahnya akan berubah dari emas kembali menjadi merah. Proses ini membutuhkan energi roh dalam jumlah besar. Setelah transformasi ini, fisiknya akan mengambil langkah maju yang besar. Tidak hanya dia bisa melawan 3 level minor lebih tinggi, tapi dia juga akan menjadi jenius sejarah agung. Bab 309 Nalan Suezang bukan hanya murid dari Aola ke-10. Rumor mengatakan bahwa dia memperoleh warisan tertentu dari puncak neter, itulah mengapa dia disebut murid iblis. Sembilan pedang kuno miliknya memiliki asal-usul yang bagus dan meninggalkan legenda abadi. Untuk beberapa alasan, mereka semua terbang ke kolam pedang di puncak neter dan diwarisi oleh Suezang. Dia membunuh ayahnya untuk memurnikan pedangnya. Masing-masing berlumuran darah ayahnya. Pertarungan ini melebihi ekspektasi semua orang dan mengejutkan pemandangan. Bahkan para penguasa sesat pun tergerak. Bahkan kultifator pangkalan dewa pencapaian besar seperti mereka belum tentu memiliki kultifasi yang begitu kuat. Semua orang membicarakannya, dan rahasia yang tidak diketahui siapapun terungkap. Rumor mengatakan bahwa Nalan Suezang adalah bangsawan muda dari klan Nalan. Sayangnya, ibunya lahir dengan rendah hati dan diperkosa oleh ayahnya. Karena itu, statusnya di klan sangat rendah. Bahkan para pelayan menindasnya dan tidak memberinya dan ibunya apapun untuk dimakan. Di tengah musim dingin, kelaparan dan kedinginan saling terkait. Saat semua orang menunggu ibu dan anak itu mati kelaparan, Suezang keluar dengan mulut penuh darah. Dia membunuh semua orang yang menonton, tidak menyisakan satu pun satu hidup. Dia kemudian berjalan keluar dari klan Nalan dan menghilang ke dalam angin dan salju. Kemudian, seseorang memasuki ruangan redup dan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka menemukan ada orang yang sedang memasak di dalam panci, ibu Nalan Suezang. Suezang harus memakan daging ibunya untuk bertahan hidup. Lima tahun lagi berlalu, Suezang membawa sembilan pedang dan meninggalkan puncak neter. Dia membunuh ayahnya dan menggunakan darah ayahnya untuk menyempurnakan sembilan pedang sebelum menuju ke barat. Tiga tahun lagi berlalu dan dia melakukan perjalanan sejauh sembilan puluh ribu mil lagi. Sepanjang jalan, dia membunuh orang dan menyempurnakan pedangnya. Tidak ada yang dibiarkan hidup sebelum akhirnya menjadi murid balai ke-10. Ketika Nalan Suezang bergabung dengan Aula ke-10, dia bertarung melawan Yang Mulia. Pada saat itu, Suezang baru saja mencapai pencapaian besar pangkalan dewa sementara Yang Mulia berada di mandat surga tingkat pertama. Dengan sembilan pedang, bahkan penguasa ke-10 tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ini adalah pemuda yang menakutkan. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar tentang pengalamannya. Belum lagi melawannya, bahkan tatapan tajam darinya akan membuat hati orang bergetar. Tidak heran bahkan seorang jenius tertinggi seperti Liu Cheng Feng tidak mau bertarung dengannya. Beban psikologis melawan seseorang seperti dia terlalu besar. Setelah bertarung melawan Tuan ke-10, pedang Suezang jarang lepas dari sarungnya. Setelah itu, pasti terasa darah. Kupikir komandan seribu orang ini akan cukup bagus jika dia bisa menghentikan tiga pedangnya. Aku tidak menyangka dia akan menghentikan lima pedang sekaligus. Mereka yang memiliki pemahaman tentang Nalan Suezang tidak bisa tetap tenang saat ini. Sementara itu, keajaiban pagoda cukup sedap dipandang. Mutantian, Muyu Edy, Pangeran Ketiga Dasi, dan Putra Tertua Markis Harimau Langit sedang menghitung berapa banyak pedang yang bisa mereka blokir. Namun, hasilnya membuat mereka pucat dan menggelengkan kepala. Pedang Taman Pedang ke-6 terbang keluar. Itu setipis usus ikan dengan tubuh setajam jarum. Panjangnya 2 meter dan memiliki lingkaran cahaya putih di sekelilingnya. Seolah-olah pedang itu mengambang di tengah lautan. Suara pedang yang tajam bisa terdengar dari jarak 300 mil. Ledakan. Pedang kuno ke-6 benar-benar menekan komandan seribu orang tentara Shen Wu. Garden Swat tak terbendung. Itu menembus baju besi dan menyebabkan setetes darah muncul di dantian Feng Feiyun. Feng Feiyun melepaskan kekuatan 8 kilin untuk membelokkan Garden Swat, tapi masih meninggalkan luka dangkal di perutnya. Jika dia terlambat sepersekian detik, itu tidak hanya luka, tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Setetes darah emas menetes dengan urat merah. Feng Feiyun terkejut. Seni pedang ini terlalu menakutkan. Dia menyalurkan immortal phoenix fisik dengan sekuat tenaga. Darah emas melonjak di pembuluh darahnya dengan kecepatan lebih dari dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Ini adalah pedang ke-6. Feng dan Yu akan mati dalam 30 jurus. Tunggu, apa yang terjadi? Beberapa pembudidaya yang kuat di sini merasakan aura yang tidak biasa. Mereka merasa bahwa energi duniawi menjadi kacau dan menyatu menuju pusat badai. Mata badai ini adalah Feng dan Yu dalam zirahnya. Ini adalah transformasi aneh yang mirip dengan denyut asal dunia. Rasanya seperti ada kepompong di dahan yang bergetar. Detik berikutnya, kepompong akan pecah dan kupu-kupuro akan terbang keluar. Putri Luofu siap beraksi. Bahkan jika dia harus mengakui, dia masih ingin menyelamatkan nyawa Feng dan Yu. Dia tidak ingin seorang jenius top mati untuk Sue Sang. Namun, saat dia mengangkat tangannya, dia meletakkannya lagi. Dia juga merasakan aura yang tidak biasa ini. Apakah dia akan menerobos? Banyak jenius top mampu merangsang potensi tubuh mereka di persimpangan hidup dan mati untuk menerobos kemacetan. Banyak orang yang hadir berpikir begitu. Feng dan Yu ini sama sekali tidak sederhana. Dia tidak hanya dapat memaksa Sue Sang untuk mengeluarkan enam pedang kuno, tetapi dia juga dapat merangsang potensi tubuhnya untuk meningkatkan kultifasinya. Jika dia bisa meningkatkan kultifasinya satu tingkat lagi, mungkin dia bisa memaksa Sue Sang untuk menggunakan tujuh pedang. Beberapa pembudidaya yang kuat memperhatikan bahwa Feng dan Yu hanya membuka 64 meridian. Potensinya sangat besar, jadi kecakapan bertarungnya akan semakin besar setelah kultifasinya meningkat. Tapi Sue Sang pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya. Semua orang mengarahkan mata roh mereka untuk melihat Feng dan Yu yang bergerak melalui enam pedang seperti hantu. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada lima luka di tubuhnya. Sepertinya Sue Sang benar-benar berniat membunuhnya. Energi pedang tidak menghilang dari luka-luka ini. Mereka terus memotong kulitnya dan melakukan perjalanan ke tubuhnya. Ledakan. Cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng dan Yu. Sebuah cahaya keluar dari dadanya dan memuntahkan kecemerlangan yang pekat. Ini adalah pembukaan meridian. Ini adalah meridian ke-65. Batu roh dan obat roh dapat membantu pembudidaya menembus meridian mereka, tetapi meridian Feng dan Yu tidak dibuka dengan kekuatan kedua benda ini. Itu adalah rangsangan dari potensinya sendiri yang menyebabkan tubuhnya meledak dan keluar. Setiap meridian yang dibuka akan meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Boom, boom, boom. Tiga ledakan lainnya bergema. Tiga bintik berdarah keluar dari kaki kiri Feng dan Yu. Di dalam bintik-bintik berdarah, tiga lampu roh ditembakkan dan berputar seperti tiga sumur roh kecil. Meridian ke-66, ke-67, dan ke-68 dibuka. Meridian di kaki dapat mengangkut energi roh dengan lebih baik ke kaki, memungkinkan kecepatan yang lebih cepat. Transformasi darah keempat dari Immortal Phoenix Pisik sangatlah sulit. Darah harus berpindah dari keadaan spiritual ke keadaan yang lebih alami. Darah akan kembali menjadi merah dan tidak berbeda dengan orang biasa. Proses ini disertai dengan sejumlah besar energi roh yang masuk ke dalam tubuh. Sebagian besar energi ini akan tenggelam ke kedalaman darah, tetapi ada batas seberapa banyak yang bisa ditangani oleh tubuh manusia. Ini membuat hubungan antara energi roh dan dunia menjadi lebih mendesak. Dengan demikian, proses ini akan memaksa membuka lebih banyak meridian untuk memfasilitasi transformasi darah. Boom, boom, boom. Setelah serangkaian ledakan, tubuh Feng Fei Yun terus berdarah saat meridian yang tak terhitung jumlahnya dibuka dengan paksa. Meridian ke-69, meridian ke-70, ke-93, ke-94. Aliran darah di tubuhnya menjadi semakin cepat hingga melebihi batas tubuh. Itu mulai pecah dan akhirnya menabrak jantungnya. Setiap kali seluruh tubuh bergerak, itu adalah pemurnian tubuh. Setelah total 1.400 penyempurnaan, aliran darah akhirnya mencapai puncaknya. Ledakan. Tubuh Feng Fei Yun tiba-tiba bergetar saat kabut berdarah meledak dari tubuhnya. Kulitnya hancur dan kepalanya diwarnai merah dengan darah yang terus-menerus menetes ke tanah. Darah merah. Merah seperti bunga prem. Feng Fei Yun setengah berlutut di tanah. Lebih dari setengah armor hitamnya rusak, dan tubuhnya yang berdarah bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Enam pedang kuno terbang di atas kepalanya dengan energi pedang yang tajam. Mereka seperti enam burung nasar berputar-putar di langit, siap melancarkan serangan sengit kapan saja. 106 Meridian. Feng Yun perlahan berdiri. Udara bergetar keras seiring dengan gerakan tubuhnya. Pa. Sambaran petir setebal mulut piring secara alami terkondensasi di udara dan meledak ke tubuhnya. Sebelum ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, sambaran petir kedua mengembun di udara dan meledak ke tubuhnya. Dari mana petir ini berasal? Dan mengapa itu menabrak tubuhnya? Adegan ini terlalu aneh. Petir ini tidak memiliki niat membunuh. Sebaliknya, itu mengeluarkan ritme surgawi yang sangat harmonis. Kulit Fei Yun hangus oleh petir seperti lapisan lumpur yang menempel di tubuhnya. Dia tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia telah terbunuh oleh petir dan berubah menjadi arang. Auranya sepertinya telah kembali ke nirwana. Mungkinkah yang terpilih surga telah mati di sambar petir tiba-tiba begitu saja? Nalan Suezang membentuk teknik pedang dan mengaktifkan pedang raksasa untuk menebas Feng Fei Yun dari langit. Mendering. Petir besar mengembun di udara dan menghantam pedang raksasa, menyebabkannya terbang menjauh dan menusuk ke tanah. Petir kelima mengembun di udara dan melilit kepala Feng Fei Yun seperti ular. Itu berenang ke seluruh tubuhnya sebelum akhirnya menyatu dengan tubuhnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Armor besi di tubuhnya telah dilebur oleh petir dan berubah menjadi besi cair, membungkus tubuhnya dengan besi cair. Besi cair itu mengeras dan berubah menjadi manusia besi dingin yang tidak bergerak. Bab 310 Petir ini terlalu aneh dan mengandung kekuatan dao surgawi. Dunia tidak bisa melihatnya. Orang ini telah sepenuhnya disegel oleh besi cair. Saat kilat menghilang, besi cair kembali mengeras, tampak dingin dan keras. Pria besi itu berdiri di bawah pohon plum. Bunga prem dan salju yang tak terhitung jumlahnya berhembus, menciptakan pemandangan yang sepi dan suram. Dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Mungkinkah ahli tertinggi dari sekolah sesat diam-diam membunuh komandan seribu orang ini. Banyak orang memiliki pemikiran ini. Sekolah sesat terlalu hina. Mereka takut akan kekuatan komandan seribu orang dan menggunakan metode ini untuk menyakitinya. Apakah ini yang disebut metode sesat? Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Apa hak generasi yang lebih tua untuk ikut campur dalam pertarungan antara generasi muda? Banyak orang merasa tidak adil terhadap komandan seribu orang yang datang entah dari mana. Tentu saja, ada juga beberapa yang merasa kasihan pada seorang jenius yang tiada tarannya yang terbunuh dalam buayan saat dia akan bersinar. Bahkan Suezang mencabut enam pedangnya. Dia dengan dingin menatap langit dan berkata, siapa yang sibuk? Kemunculan petir tadi terlalu aneh. Bahkan dia merasa ahli dari generasi sebelumnya diam-diam mengambil tindakan. Dalam kehampaan, ada riak, dan seorang lelaki tua berjubah hitam menerobos kehampaan. Sosoknya ilusi, dan suaranya halus. Generasi yang lebih muda akan bertarung, dan generasi yang lebih tua tidak akan pernah ikut campur. Hidup dan mati terserah takdir, yang lemah akan layu. Kata-kata lelaki tua itu sangat tegas dan tidak menimbulkan keraguan. Dia kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Memang ada seorang kultifator yang lebih tua dari sekolah sesat di Radians. Siapa yang akan percaya itu? Sekolah sesat Anda tidak mengikuti aturan. Hati-hati atau Anda akan dihukum oleh seluruh dunia kultifasi. Wang Meng meraung marah. Semua orang juga marah. Para pembudidaya yang lebih tua tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara generasi muda. Begitu mereka melakukannya, itu berarti perang habis-habisan antara kedua kekuatan. Aku percaya kamu. Sebuah suara muncul. Di kedalaman hutan prem, ada platform batu tempat dua pria berjubah putih sedang bermain catur. Orang yang baru saja berbicara adalah pria yang duduk di sebelah kiri. Mereka telah bermain catur di sana dari awal sampai akhir, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka sampai sekarang. Sebelumnya, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada dua orang di kedalaman hutan prem. Pria yang duduk di sebelah kiri mengenakan syal bulu di kepalanya, dan pena perunggu dimasukkan ke dalam sanggul rambutnya, menstabilkan rambutnya. Dia memegang bidak catur di satu tangan dan gulungan bambu di tangan lainnya. Dia sebenarnya melakukan banyak tugas. Jika orang lain melakukan ini, pasti akan membuat orang sangat tidak bahagia. Karena mereka bermain catur, mereka harus keluar semua. Membaca buku sambil bermain catur merupakan penghinaan bagi para pemain catur. Namun, Pria yang duduk di depannya sama sekali tidak marah. Bahkan, dia bahkan ingin dia memegang beberapa buku lagi di tangannya. Akan lebih baik jika dia bisa menempatkan kecantikan yang menakjubkan di pelukannya. Selama itu bisa mengalihkan perhatiannya dan membuatnya kalah dalam satu ronde, segalanya mungkin terjadi. Namun, dia tidak pernah kalah sebelumnya. Itu jenius nomor satu dari pagoda, Scholar Heaven Calculating. Yang duduk di depannya adalah seorang murid dari pagoda melihat dari jauh dan dengan penuh semangat mengenali cendikiawan itu. Pada saat ini, Ning Suai sedang duduk di atas pohon aprikot besar di sudut barat laut Manor. Dia mengenakan topi jerami dan menatap kekejauhan. Tatapannya menembus lapisan pohon aprikot untuk melihat dua pria berpakaian putih sedang bermain catur. Itu dia. Jantung Ning Suai berdetak kencang. Kakinya tergelincir dan dia langsung jatuh dari pohon, bajingan. Aduh! Kedua pria berbaju putih itu sudah lama berada di sini, tetapi baru sekarang orang menyadari bahwa kultivasi mereka tidak terduga. Huff! Mendengus dingin datang dari awan seperti guntur, pagoda sebenarnya memiliki karakter seperti itu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Gemuruh! Pedang surgawi yang gelap gulita menembus awan. Panjangnya beberapa lusin meter dan membawa gelombang pedang yang tajam. Tebasan ini menyebabkan udara bergetar seolah-olah sebuah gunung akan terbelah menjadi dua. Beberapa lusin pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menangani kekuatan pedang itu. Kulit mereka dipotong terbuka saat mereka langsung ditekan ke tanah. Kekuatan ini bukan lagi kekuatan fana. Hanya pembudidaya rilem mandat surga yang bisa menggunakannya. Bam! Pria terpelajar yang duduk di seberang cendikiawan itu masih fokus pada bidak caturnya. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia memikirkan bagaimana melakukan langkah selanjutnya. Dia mengulurkan dua jari ramping dan langsung menangkap sebagian kecil ujung pedang. Ini adalah pedang surgawi yang terkondensasi dari energi roh. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang dikandungnya. Namun, itu dengan mudah ditangkap olehnya seolah-olah dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan sama sekali. Adegan ini menyebabkan rahang semua orang jatuh ke tanah. Terengah-engah bergema di langit. Bagaimana? Mungkinkah ini? Ledakan? Dia menjentikan jarinya dan pedang itu hancur. Pecahan terbang kembali seperti hujan saat darah berceceran di langit. Ceritan sengsara bergemas saat tiga sosok berbaju hitam jatuh dari langit. Tuan keempat, yang terbaik adalah tidak sabar. Pagoda dan sekolah sesat akan berperang suatu hari nanti, tapi itu harus menunggu sampai Danau Suci, bukan hari ini. Pria berbaju putih meletakkan bidak di papan catur dengan kelopak bunga prem merah di atasnya. Orang yang bergerak lebih awal adalah penguasa keempat Kuil Senluo. Namun, pria berbaju putih ini mematahkan pedangnya dengan jentikan jarinya. Itu terbang kembali dan membunuh tiga senior sesat, menyebabkan mereka jatuh dari awan dan berubah menjadi pasta daging. Seorang murid dari pagoda sangat gembira. Dia melompat dan berteriak, saya akhirnya tahu siapa dia, dia nomor satu di daftar ratusan pagoda. Telan soliter gunung salju, Yan Ziyu. Seseorang langsung memikirkan nama ini. Oh benar, tidak salah lagi. Hanya Yan Ziyu yang bisa bermain catur melawan cendiki awan. Keduanya berada di puncak generasi muda pagoda. Yang satu adalah seorang sarjana sementara yang lain adalah seorang pejuang. Rencana seorang pria cacat, surga akan menghitung, burung walet soliter dari gunung salju, Yan Ziyu. Murid-murid pagoda sangat bersemangat. Dengan keduanya di sini, sekolah sesat tidak lagi berani menjadi sombong. Meskipun si Ye Lai adalah jenius sejarah agung, dia hanya mencapai mandat surga tingkat pertama sehingga dia tidak dapat bersaing dengan para jenius muda pagoda. Yan Ziyu adalah seseorang dari generasi yang sama dengan delapan jenius sejarah agung yang lebih tua. Dia telah terkenal selama lebih dari sepuluh tahun dan telah bertarung melawan Beiming Potian selama delapan puluh langkah tanpa kalah. Bukankah Yan Ziyu berkultivasi di lantai delapan menara? Dia bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sampai dia mencapai lantai sembilan. Sekarang dia telah keluar, apakah ini berarti dia? Cendikiawan itu tersenyum dan membenarkan spekulasi orang ini, Yan Ziyu telah mencapai lantai sembilan menara tak terukur dan memperoleh warisan kuno untuk menjadi jenius sejarah agung. Ini tiga bulan yang lalu. Ledakan. Hanya dalam sekejap, seluruh aprikot manor gempar. Berita ini terlalu mengejutkan. Belum lagi mereka, bahkan seluruh dunia kultifasi akan terguncang. Kelahiran seorang jenius sejarah agung bukanlah masalah sepele. Alasan aku terlambat adalah karena kakak Yan pergi menemui seorang teman lama dan melakukan pertempuran hebat. Itu berlangsung selama lima hari empat malam, tetapi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Ulama itu menjelaskan. Karakter seperti apa Yan Ziyu itu? Belum lagi dia sekarang adalah seorang jenius sejarah agung. Untuk dapat melawannya selama lima hari empat malam, hanya satu dari jenius sejarah agung yang lebih tua yang dapat melakukannya. Banyak orang tahu tentang perseteruan antara Yan Ziyu dan Bei Ming Potian. Sepertinya yang bertarung melawan Yan Ziyu adalah Bei Ming Potian. Jika bukan karena berita tentang sekolah sesat yang keluar dari Trinity, pertempuran antara keduanya akan berlanjut sampai pemenang diputuskan. Para penguasa sesat itu terkejut. Sarjana tidak akan pernah berbohong. Sepertinya musuh nomor satu sekolah sesat telah muncul. Sarjana itu perlahan berkata, hari ini, saya di sini untuk menulis buku jenius sejarah agung. Saya ingin mencatat jenius sejarah agung ke-11 dan ke-12. Kerumunan gempar. Fenomena astronomi naga yang melahap langit dan yang maha tinggi melindungi hati telah muncul selama beberapa bulan. Waktu bagi dunia untuk turun ke dalam kekacauan semakin dekat. Jenius sejarah agung keluar satu demi satu, jauh lebih banyak daripada generasi lainnya. Namun, dengan tambahan si Ye Lai dan Little Demones dari klan Feng, totalnya hanya ada 10. Yan Ziyu tentu saja yang ke-11, jadi siapa yang ke-12? Kelahiran seorang jenius sejarah agung pasti akan mengguncang dunia. Mungkinkah keajaiban tertinggi yang muncul baru-baru ini? Namun, belum ada berita tentang jenius sejarah agung lainnya yang muncul baru-baru ini. Sarjana itu menyeringai dan menunjuk ke patung besi di bawah pohon. Saat dia menunjuk, suara retakan datang dari tubuh patung itu. Pop, itu adalah suara sesuatu yang pecah. Retakan muncul di tubuh patung dan cahaya putih keluar darinya. Cahaya ini sangat menyilaukan seperti bintang-bintang di malam hari. Pop, 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 serangkaian suara retak lainnya muncul. Semakin banyak retakan muncul di patung itu saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Seolah-olah sepotong batu giyok telah dipotong dari sebuah batu. Cahaya ini sangat menyenangkan mata. Feng dan Yu tidak mati. Dia benar-benar hidup kembali dari kematian. Kekuatan hidupnya meningkat seperti matahari terbit. Mungkinkah dia jenius sejarah besar ke-12? Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Kali ini, penonton bahkan lebih heboh daripada ketika mereka mendengar bahwa Yan Ziyu telah menjadi seorang jenius sejarah agung. Ini karena mereka menyaksikan kelahiran seorang jenius sejarah agung. Yan Ziyu mengangkat bidak catur lainnya dan tersenyum pada cendikiawan itu, pertempuran hari ini baru saja dimulai. Aku ingin tahu apakah para jenius baru dari sekolah sesat dapat menghentikannya. Dia meletakkan sepotong. Haha, Feng, dan Yu bukan orang baik. Saya lebih khawatir tentang 10 gadis tercantuk dari sekolah sesat. Sarjana itu tertawa terbahak-bahak sambil memutar-mutar bukunya. Keduanya terus tertawa sambil bermain catur di bawah pohon. Terima kasih telah menonton!